Perjodohan busur Kemala jilid sembilan. Sambil berkata, Sintong bekerja. Dengan menekan dagingnya Gou Bong dan Tio Yam, ia mengeluarkan senjata-senjata rahasia itu, ia mengeluarkan juga darahnya yang beracun, sesudah mana ia menyuruh Heng Hang membawa mereka itu ke dalam, untuk beristirahat. Biat Hoa kagum menyaksikan kepandaian Sintong menyingkirkan racun di tubuh murid-muridnya itu. Tapi, mengenai si penyerang gelap, ia kata di dalam hatinya, penyerang itu, walaupun dia bukan dari pihak keluarga Tong, dia berbahaya. Ah, bagaimana kok Ciehoa dapat mengajak demikian banyak orang yang lihai pendeta ini percaya itulah kawannya si Nona yang datang. Ciehoa, yang sudah berlari-lari terus, ketika ia memasuki rimba di depannya, ia melihat dua orang berada di dekatnya. Agaknya mereka itu lagi mencari apa-apa, mungkin ialah yang lagi dicari mereka. Syukur, mereka itu tidak mendapat lihat padanya, la lantas mengenali Gou Bong, orang yang ia paling benci, hingga ia berniat memberi hajaran terhadapnya, la baru memikir begitu, atau mendadak saja Gou Bong berdua menjerit sendiri dan terus roboh. Ia kaget dan heran. Mungkinkah, karena aku harus dapat menyingkir, dia tak sayang lagi kedua muridnya, yang diakorbankan ia berpikir. Ia menduga kepada perbuatannya Beng Sintou. Tapi ia perlu menyingkir, ia tidak mau kena disusul, maka ia tinggalkan Gou Bong dan Tio Yam itu. Selama lari itu, Nona Kok telah mendapat kesegarannya. Ketika itu sudah fajar, kecuali hawa udara nyaman, angin pun bertiup halus dan mendatangkan harumnya bunga-bunga. Ketika ia menoleh ke belakang, ia tidak melihat sinar api kebakaran, ia pun tidak mendapatkan ada yang mengejarnya. Maka ia lantas memperlambat tindakannya seraya ia memikir kemana ia mesti menuju. Benar ia sudah bebas tetapi hatinya tidak lantas tenang kembali. Di sana ada Kim Buye, yang paling dulu mesti ditolongi. Aku tidak ingin bertemu pula ayahku, tetapi masih ada urusannya Kim Buye, mungkin sukar aku untuk tidak menemuinya pula, ia berpikir. Jikalau aku minta pertolongan orang, ayah mungkin tidak akan melukai aku, tetapi biat Hoa, dia mana suka melepaskan padaku di sana juga masih ada yang cek kau serta sekalian murid ayahku itu. Meski ia telah berpikir berulang-ulang, Cie Hoa tidak bisa mendapatkan lain daya kecuali mencari bala bantuan. Ia sendiri terang sudah tidak berdaya, lah tidak sanggup. Habis, siapakah ia mesti cari ibunya Kim Buye dapat melawan ayahku, ialah salah satu dari tiga pendekar wanita, tetapi ia berada jauh di Tian San, mana bisa ia lekas-lekas dikasih datang demikian pikirnya lebih jauh. Tinggal Kim Siye cuma dapat melawan biat Hoa, dia sukar menandingi ayahku. Kim Siye pernah melukai ayahku itu, dia sangat dibenci, kalau dia yang membantu, jangan-jangan sebelum aku berhasil, dia akan bercelaka terlebih dahulu di tangan ayahku. Maunya ialah Kim Siye bekerja sama dengan aku, baru ada harapan untuk melawan Beng Sintong, bagaimana aku bisa menempur ayahku. Kau keras, Siye Hoa berpikir, akhirnya ia merasa kepalanya pusing. Urusan sangat ruwet, sulit untuk ia memecahkannya. Ia pun memikirkan halnya perhatian sangat dari Kim Buye terhadap Kim Siye. Nona itu menyintai Tok Chiu Hongkai. Biar bagaimana halnya Likim Buye ini mesti aku beritahukan padanya, kesudahannya ia pikir. Karena ini, ia berdiam mendolong, mulutnya mengasih dengar suara perlahan, menyebut nama Kim Siye. Dengan sekonyong-konyong saja, telinganya mendengar suara tertawa geli dan pundaknya terasa dingin seperti bekas ditiup. Ia menjadi kaget sekali. Dengan wajar, ia menikam ke belakang, untuk menyerang. Demikian biasanya orang, atau orang-orang yang mengerti silat, jikalau ada bokongan terhadapnya. Aha, lihai sekali demikian terdengar seruan, yang menyusuli tikaman itu. Seruan itu nyaring tetapi halus. Kok Chiu Yehoa dengar suara itu, yang nadanya bukan nada bermusuhan jadi orang bukanlah musuh, akan tetapi sudah terlanjur, ia tidak bisa membatalkan tusukannya yang kedua kali. Kali ini ia sudah memutar tubuhnya. Maka ia melihat tubuh seorang Nona lompat mencelat, hingga pedangnya lewat di bawah kaki Nona itu. Dengan begitu juga ia menjadi mendapat kenyataan, ilmu ringan tubuh dari Nona itu tak ada di bawah kepandainya sendiri. Dengan lantas Nona kok menahan gerakan selanjutnya dari pedangnya. Ia berniat menyapa Nona itu, atau ia sudah lantas didului. Kata Nona itu, aku telah menolongi kau mengusir dua orang tetapi sekarang kau memberi hadiah padaku dengan dua tikaman. Tidakkah ini keterlaluan Nona itu mengawasi, wajahnya tersungging senyuman, sedang suaranya itu manis. Mendengar perkataan itu Chiu Yehoa mengerti bahwa Nona inilah yang sudah menyerang dan melukai Gou Bong berdua dengan senjata rahasia. Maka ia lantas memberi hormat sambil nenjura dan berkata, Enci, aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih untuk bantuanmu. Aku pun memohon maaf untuk kesembronuanku, ia berkata demikian sedang di hatinya ia berpikir, Kau dan aku belum pernah bertemu, datang-datang kau bergurau terhadapku, selagi aku tidak menegur kau, Kenapa kau justeru mengatakan aku keterlaluan? Ia berpikir begitu sebab ialah Nona keluaran partai lurus dan ia telah terdidik baik. Nona itu tertawa pula, tertawa geli seperti tadi. Dia rupanya dapat menebak hati orang. Dia kata, aku khawatir, di dalam hatimu, kau tengah menyesalkan aku lantaran aku telah mempermainkan kau. Bukankah kau menghendaki aku matur maaf kepada muhaha mukanya Chiu Yehoa menjadi bersemu dadu? Ia tidak biasanya mendusta. Lagi-lagi Nona itu tertawa. Jikalau aku tidak mencoba kau, mana aku ketahui kaulah muridnya Lus Unyo ia menyaut. Aku mendengar kabar, murid penutup dari Lus Unyo bernama Kok Chiu Yehoa. Bukankah Nona kok itu kau sendiri adanya benar? Aku Kok Chiu Yehoa, menyahut Nona kok, yang lantas balik menanya si dan nama orang si Jel itu tidak lantas memberitahukan namanya. Kau ada bersama Li Kim Bwee, apakah Li Kim Bwee tidak pernah menyebut namaku? Dia menanya. Jadinya kaulah Nchi Lai Chiu Yehoa kata. Adik Kim Bwee sangat bersyukur kepadamu. Adik Kim Bwee bilang, ketika pertama kali ia ditangkap Beng. Beng Sintong dan dipenjarakan di dalam gua, kau yang telah menolongi dia, benar menyahut Nona itu. Aku ialah Lai Senglem. Haha, Li Kim Bwee tidak melupakan aku, aku juga tidak melupakan dia. Aku menduga pasti Beng Lawakai tidak bakal kesudian melepaskan dia, nyata dugaan cocok. Hanya, apa yang aku tidak sangka, biat Hoa Hwasyo telah menggunai dia sebagai hadiah untuk meminta sesuatu. Jikalau kedua siluman itu bekerja sama, itulah hebat ketika Li Kim Bwee ditolongi Senglem, ia berterima kasih pada Nona itu berbareng merasa heran atas sepak terjangnya, dan ketika ia berbicara sama Chie Hoa, Chie Hoa dan ianya tidak dapat menebak maksud hati orang. Di matanya Chie Hoa, Senglem mestinya seorang wanita gagah yang berhati mulia sebab dia berani menolongi orang dari tangannya Beng Sintong. Akan tetapi sekarang, setelah bertemu sama orangnya sendiri, ia merasa dugaannya kurang tepat. Baik gerak-geriknya, maupun cara bicaranya, Senglem tidak mirip-miripnya dengan seorang dari kalangan lurus. Bahkan sebaliknya, pada alisnya terlihat tanda-tanda dari kesesatan. Tapi meskipun begitu, ia masih mau berpikir, di dalam dunia Kang Hoa ada banyak orang yang kelakuannya luar biasa, umpamanya Kim Sye Ie adalah suatu contoh. Siapa tahu kalau dia ini bukan orang sebangsa Kim Sye Ie itu setelah memikir demikian, Chie Hoa pun ingat lagi yang Nona Le sudah menolongi Kim Bwee, maka itu, meski orang agaknya sesat, ia tidak mau bersikap sembarangan. Memang, katanya, dengan Beng Sintong bekerja sama Biat Hoa Hwesio, itulah hebat. Bagaimana sekarang, ada daya apa untuk menolongi pula Kim Bwee Senglem melirik Nona itu, mendadak ia tertawa. Bukankah kau berniat pergi kepada Kim Sye Ie untuk memohon bantuan ia tanya? Kenapa kau mendusai aku, menanya aku bagaimana harus menolongi Kim Bwee itu Chie Hoa melengak? Eh, bagaimana kau ketahui itu ia tanya? Ia tidak merasa bahwa barusan ia telah menyebut namanya Kim Sye Ie, sebutan mana didengar Senglem dan Nona Le yang cerdas lantas dapat menduga maksudnya. Senglem tertawa. Aku mengerti ilmu meramalkan, kau tahu sahutnya. Aku dapat menerka apa yang orang pikir dalam hatinya, mukanya Chie Hoa kembali menjadi merah. Sudah, Enci, jangan kau bergurau katanya. Memang aku memikir meminta bantuan dari Kim Sye Ie, cumalah, andai kata aku dapat mencari dia, baru selang Sabtu bulan aku dapat kembali kemari. Di samping itu, Kim Sye Ie juga belum tentu dapat melawan Beng Sintou. Maka itu, Enci, aku minta bantuan kau. Kau mempunyai daya lain apakah lagi sekali Ie Senglem tidak lantas menjawab pertanyaan orang? Apakah kau tahu sekarang ini Kim Sye Ie ada di mana dia menanya pula? Menurut katanya dia ingin berlayar keluar laut, menjawab Chie Hoa, melainkan keberangkatannya mungkin sesudah lewat dua bulan. Maka itu selama waktu itu, bilangnya, orang dapat pergi ke kelenting Sian Cheng Kiong di Laosan untuk menantikan dia di sana. Untuk sejenak, air mukanya Senglem menjadi padam, lantas dia tertawa pula. Benarkah Kim Sye Ie memilang demikian dia menanya? Orang Kang Hoa memilang dialah orang yang tidak juri akan langit dan tidak takut akan bumi, itulah benar. Benarkah dia berani pergi berlayar keluar lautan mau apakah dia pergi berlayar itu memang asalnya dia menjadi besar di pulau di luar lautan, kata Chie Hoa. Maka itu pelayaran baginya tidak berarti apa-apa. Tentang apa keperluannya dia mau pergi berlayar, itulah aku tidak tahu. Tidak biasanya Chie Hoa omong bohong akan tetapi urusan kepergiannya Kim Sye Ie ini adalah satu rahasia, mau atau tidak, ia mesti mendusta terhadap Senglem. Urusan mencari kitab warisannya Kiao Pak Beng tidak bisa diberitahukan lain orang. Senglem tidak menduga bahwa orang telah mendustai ia. Sebaliknya, hatinya lega. Pikirnya, bagus. Nyata Kim Sye Ie tidak memberitahukan rahasiaku kepada nona ini. Maka ia tertawa, lalu ia menanya, mengenai asal-usulnya Kim Sye Ie, rupanya kau mengetahui jelas sekali. Mukanya nona kok kembali bersemu dadu. Gurunya Kim Sye Ie, yaitu Tok Liyong Chun Chia, bersahabat baik dengan buruku, ia berkata, dan aku sendiri, dengan Kim Sye Ie pernah aku bertemu beberapa kali, jikalau tidak demikian, tidak nanti aku memikir untuk memohon bantuannya. Enci, bukankah kau pun kenal Kim Sye Ie nona itu tertawa. Dengan dia pernah aku bertemu sekali dua kali ia menjawab, hanya persahabatan kita beda dengan persahabatan kamu. Cuma, menurut apa yang aku dengar dari dia, agaknya dia tidak memikir untuk pergi berlayar, heran Cie Hoa mendengar itu. Paling belakang ini, kapannya Enci telah bertemu dengannya ia tanya. Kemarin dulu, dia bilang dia ingin mencari seorang sahabatnya, yang tinggal di kota Soho Chi. Maka, kecuali dia mendusa terhadapku, mana bisa dalam tempo dua bulan dia tiba di laosan serta sekalian mau bersiap untuk berlayar Cie Hoa heran hingga ia berpikir, Aku toh bertemu dan baru berpisahan dengan Kim Sye Ie kemarin dulu lagi. Benarkah ada kejadian begini kebetulan, ialah ia bertemu senglem kemarin dulu Kim Sye Ie bicara dengan pasti padaku, kenapa di dalam satu malam dia mengubah niatnya itu karena kesangsiannya, ia menanya, Kim Sye Ie tidak pernah omong padaku bahwa dia hendak mencari sahahatnya itu. Siapakah si sahabat dia kata dia mau cari Tan Tian Oe, ialah sahabatnya asal dari Tibet, Sahut Seng Lem. Cie Hoa berpikir pula. Ketika pertama kali ia bertemu Kim Sye Ie, Kim Sye Ie justru memberikan Tian San Soat Lian untuk dengan perantaraan Kang Lem disampaikan kepada Tan Tian Oe. Memang Kim Sye Ie ada hubungan perihal persahabatannya sama Tian Oe itu. Mungkinkah Tan Tian Oe menemukan sesuatu halangan maka Kim Sye Ie hendak lekas-lekas mencari dia ia berpikir lebih jauh. Cuma di hatinya Cie Hoa menduga-duga, tidak berani ia tidak mempercayai keterangannya senglem itu. Tapi karena ia berduka ia kata Kid. Kalau Kim Sye Ie datang, mungkin masih ada pengharapannya. Sekarang bagaimana bantuan siapa lagi dapat diminta untuk menolongi Li Kim Bwe? Aku mempunyai satu jalan, cumalah kau, enci, kau mesti omong terus terang padaku, kata senglem, yang sekian lama membiarkan saja orang berpikir. Bagaimana tanya Nona Kok? Tadi aku melihat, Beng Sintong itu seperti sengaja melepaskan kau. Benarkah itu parasnya Cie Hoa menjadi guram? Benar, ia menyahut, perlahan. Tak dapat ia mendusta. Memang ia sengaja melepaskan aku, Beng Lao Khoai itu bangsa suka membunuh orang dengan matanya tak berkesip. Orang yang telah terjatuh ke dalam tangannya, mana bisa gampang-gampang dia melepaskannya bukankah dalam urusan kau ini ada sesuatu sebabnya hati Cie Hoa memukul? Itulah pertanyaan sulit untuknya. Ia menjadi bingung. Di satu pihak, ia telah dikeluarkan dari Bin Sanpei. Itulah ada rahasia partai dan mengenai nama baiknya sendiri. Tapi, di lain pihak lagi, Kim Cie Ie telah mendapat tahu hal dirinya dipecat itu. Apakah halangannya kalau sekarang Lai Seng Lem pun mengetahuinya pihak Bin Sanpei umumnya telah ketahui hal ihwal dirinya? Hingga itu sebenarnya bukan rahasia lagi. Ia berpikir pula. Akhirnya ia mengertak gigi. Memang ada sebabnya, sahutnya kemudian. Dia, dialah ayahku, Lai Seng Lem kaget tidak terkira. Sedetik itu, matanya menjadi bersinar merah. Ketika ia memandang Cie Hoa, pandangannya ialah pandangan dari seorang musuh besar. Musuh berada di hadapannya. Tapi Cie Hoa, yang tidak menyangka jelek, menambahkan, Meski benar dialah ayahku, sekarang ini aku telah tidak menganggap dia sebagai ayahku lagi. Dia, alah musuh besar dari partai ku Bin Sanpei Seng Lem masih mengawasi tajam, tapi ia mengangguk. Aku tahu tentang permusuhannya dengan Bin Sanpei, katanya. Cie Hoa sendiri, habis memberikan keterangannya itu, ia merasa hatinya lega. Tadi ia tidak memperhatikan perubahan air mukanya Seng Lem itu. Baru sekarang ia melihat. Tapi sekarang, dengan hati lega, ia dapat memikir bahwa urusannya itu dengan ayahnya memanglah suatu hal yang mengejutkan orang luar. Ayah bentrok dengan anak, atau sebaliknya, memang hebat sekali. Tapi ia tidak memperhatikan lebih jauh air mukanya si nonali. Mimpi pun ia tidak sangka, nona ini justeru musuh besar ayahnya itu. Dan sedetik itu, Seng Lem lagi memikir bagaimana dia harus membalas sakit hatinya membalas secara kejam. Cuma sekejap, kembali air mukanya Seng Lem berubah. Ia dapat bersenyum. Jadinya kaulah anaknya Beng Sintong katanya. Kalau begitu, ada dayanya, tidak bisa kata Cie Hoa. Aku tidak bisa pergi minta pertolongannya. Ia menduga Seng Lem mau menyuruhnya minta tolong ayahnya itu. Aku tidak menghendaki kau minta bantuannya, Seng Lem bilang. Sebentar malam kita pergi bersama. Asal Beng Sintong tidak berani mencelakai kau, aku mempunyai jalan untuk menolongi Likim Brei. Tugasmu ialah menyingkirkan Beng Sintong dan tugasku ialah menolong orang, akan tetapi di sana masih ada satu biat Hoa Hwasyo, Cie Hoa memperingati. Jangan khawatir. Asal aku berhasil menolongi Likim Brei, nanti bersamanya cukuplah aku melayani Hwasyo itu. Tapi dia, ilmunya Siulo Imsat Keng lihai sekali, Cie Hoa beritahu pula. Jikalau aku gagal memancing lama pada Beng Sintong, dia dapat mencelakai kau. Tentang itu, kau jangan buat khawatir. Benar aku tidak dapat mengalahkan Beng Sintong tetapi Siulo Imsat Kengnya itu tidak dapat mencelakai aku. Pendeknya, asal kau pergi bersama-sama aku, aku mempunyai jalan ku Cie Hoa heran hingga ia berpikir, mungkinkah ia pun mengerti Siulo Imsat Keng yang pertama kali dia menolongi orang, dia berani mendatangi Beng Kecung, maka itu, mungkin benar dia mempunyakan kepandainya itu, sengelem mengawasi Nona di depannya, ia tertawa. Aku lihat tadi malam kau tidak dapat tidur cukup, katanya, maka itu sekarang mari kita pergi ke desa di sebelah depan, untuk bersantapan, untuk terus beristirahat, supaya kau dapat memulihkan kesegaranmu, agar sebentar malam kita bisa pergi dengan tenaga baru, sampai di situ, selesai sudah mereka bicara, maka berdua mereka turun dari gunung. Tapi, di tengah jalan, sengelem mencoba memancing, untuk mencari tahu apa benar-benar Cie Hoa tidak ketahui hal perjanjiannya sama Kim Sia Ie. Ia mendapatkan bukti Nona Kok benar tidak mengetahui itu. Hal ini membuatnya berhati lega. Cie Hoa sebaliknya ingin mengetahui asal-usul ini sahabat baru, tetapi sengelem pandai menutup mulut, hingga ia tidak berhasil memperoleh sesuatu keterangan. Ia tidak meneresak. Ia mau percaya, sengelem mempunyai kesukaran apa-apa. Cuma tetap ia memikirkan, menurut suaranya, mestinya persahabatan dia dengan Kim Sia Ie bukan persahabatan baru, mengapa Kim Sia Ie tidak pernah menyebut tentang dia ketika baru ini Kim Sia Ie berbicara sama Lai Sengelem, mereka berjanji untuk tiga bulan. Kemudian mereka bertemu pula di Kuil Chiang Cheng Kiong di Gunung Lawasan di malaman bulan Purnama. Mengenai janji itu, sengelem dapat menduga maksudnya Kim Sia Ie ia pikir, dari sini ke lawasan di pesisir Laut Timur, waktu perjalanan cuma setengah bulan. Mengapa dia menjanjikan sesudah tiga bulan itu kenapa dia tidak mau berjalan bersama aku ah, tentulah dia berniat mencari Lee Kim Wee, tanpa merasa, itu waktu, sengelem jelus sedikit terhadap Kim Wee. Ia telah mendapat dengar Partai Binsan Pei hendak membuat rapat di Gunung Binsan bertepatan hari ulang tahun yang kelima puluh dari wafatnya Tok Pie Sini Yee, ia menduga di sana tentu bakal hadir banyak orang koson, yang hendak memberi hormatnya, maka itu ia memikir untuk pergi juga ke gunung itu, untuk melihat Kim Sia Ie bertemu dengan Lee Kim Wee atau tidak. Apa mau, ia tiba di sana terlambat satu hari, ketika ia sampai, rapat sudah bubar. Tengah sengelem berada di tempat yang berdekatan dengan Gunung Binsan, untuk mencari Kim Sia Ie, ia bertemu dengan beberapa muridnya Beng Sintou. Diam-diam ia menguntit mereka itu. Kebetulan sekali ia mempergoki Biat Hoa Hwasyo menawan Lee Kim Wee, yang dimasuki ke dalam kantung. Biat Hoa tidak kenal padanya, maka leluhasalah ia menguntit terus pendeta itu. Seterusnya Biat Hoa tidak bercuriga. Demikian ketika tadi malam Beng Sintou melepaskan Cie Hoa, sengelem lagi bersembunyi dan dapat menergokinya. Sebagai orang cerdik, ia lantas mendapat tahu sandiwarannya Sintou itu. Maka bagus sekali untuk Cie Hoa, dia telah tidak mendusa terhadap ini sahabat baru. Senglem bercuriga pula. Tidak saja ia telah memperoleh kenyataan Cie Hoa anaknya Sintong, pula dari gerak-geriknya, dari omongannya, Cie Hoa mungkin mempunyai sangkutan dengan Kim Sia Ie, mungkin perhubungan Cie Hoa dengan Sia Ie tak kalah akrabnya dengan perhubungan Sia Ie dengan Kim Wee. Dari curiga, timbul juga rasa cemburunya. Mereka berjalan terus sampai mereka mendapat lihat tiga orang lagi mendatangi dari arah depan mereka. Mereka itu menunggang kuda. Ketika Senglem melihat tegas mereka itu, ia mengeluarkan suara kaget, Ah, celaka, aku bertemu musuh. Baik kita menyingkir dari mereka habis berkata Senglem mau pergi ke dalam pepohonan lebat di pinggir jalanan, atau tepat itu waktu, Cie Hoa mendengar tertawa nyaring yang ia kenal, yang disusuli sama kata-kata, Bangsat perempuan yang mau mencuri barang, aku telah melihat kau bukan main herannya nona kok. Itulah Kenglem. Dengan cepat Kenglem sudah tiba dengan kudanya, dari atas punggung kuda tunggangannya, ia mencelat, berjumpalitan dua kali, berlompat turun ke tanah, maka seketika juga ia telah sampai di dekatnya Senglem. Senglem tertawa dingin dan berkata, Hai, bocah, kau berani menghina aku-aku di sini, kau tangkaplah sambil berkata begitu, nona ini meluncurkan sebelah tangannya, untuk memapaki si anak muda, maka beruk robohlah Kenglem ke tanah. Enci berseru Cie Hoa, kaget. Inilah kenalan kita di Akacungnya. Tantian Oi belum berhenti suara nona ini atau terlihat tubuh Kenglem mencelat bangun, sebelah tangannya menyambar lengan Senglem, sembari tertawa di Akata, Aha, kau lihat, apakah aku tidak dapat membekukmu, ai, nona kok. Kenapa, kau ada bersama penjahat wanita ini, Kenglem pernah belajar ilmu Tian Tohya Toh dari Hang Sa Toh Jin. Itulah ilmu memutar balik jalan darah, untuk dibikin kacau, kefaedahannya mirip dengan ilmu menutup jalan darah, agar tidak berbahaya apabila ditotok musuh. Maka juga barusan, sengaja ia kasih dirinya kena ditotok si nona dan terus ia berpura-pura jatuh tanpa berkutik lagi, atau sekarang mendadak ia berlompat, untuk menangkap tangan nona itu. Itulah kepandainya yang istimewa, sayang kepandainya ilmu silat masih rendah, ia kalah jauh dari Senglem. Justru itu ia menangkap tangan nona le sambil berbicara, maka ketika Senglem meronta dengan gerakan Toat Pau Kaikah, meloloskan jubah membuka baju perang, gampang saja cekalannya dibikin terlepas, setelah mana dengan satu gerakan susulan lain, dia kena dibikin terpental jungkir balik. Dengan meminjam tenaga si nona, Kenglem menggeraki tubuhnya dengan lincah, dengan begitu tidaklah ia sampai kena dibanting roboh. Ketika ia menaruh kakinya, untuk berdiri, sebenarnya ia hendak mementang mulutnya, untuk mencaci nona itu atau si nona mendahulunya, sambil tertawa, nona itu kata, jikalau aku tidak mengingat bahwa kau kenal dengan saudara Kok Ciehoa, pasti aku banting kau hingga tulang-tulangmu patah dan ringsak Kenglem cerdas sekali. Ia pulantas menginsyafi bahwa orang berlaku baik terhadapnya, maka batal ia mencaci si nona. Kenglem, jangan bergurau Ciehoa berkata, sebenarnya, bagaimanakah duduknya urusan kamu ini di sana ada kakak dan adik angkatku, menyahut Kenglem, jikalau kau khawatir aku mendusta, kau tanya mereka saja. Memang benar tadi malam dia ini hendak mencoba mencuri barang milik kami. Lagi, aku, aku sekarang bukan kacung lagi. Apakah Kim Sieiee tidak memberitahukan sesuatu kepadamu Ciehoa menahan hati untuk tidak tertawa karena kejenakaan orang? Maaf, maaf katanya. Benar-benar aku lupa ketika itu, dua penunggang kuda lainnya, yang datang bersama Kenglem, sudah tiba di antara mereka. Ciehoa berpikir, Kenglem membilang merekalah kakak angkat dan adik angkatnya, pastilah mereka tantian OS suami dan istri. Senglem pun berkata, Kim Sieiee pergi mencari mereka, kenapa mereka sebaliknya datang kemari. Kenglem sudah lantas berkata kepada dua orang yang baru tiba itu, sembari berkata ia menunjuk Ciehoa, inilah nona kop yang itu hari membantui Kim Sieiee memukul mundur. Tiong Leng Siangjin bertiga hingga jiwaku dapat ditolong penunggang kuda yang pria, yang masih muda, ialah Tantian Oe, sudah lantas merangkap kedua tangannya terhadap Ciehoa. Terima kasih, nona, atas bantuanmu itu, katanya hormat. Aku Tantian Oe, penunggang kuda lainnya, seorang wanita muda, ialah Yeupeng, pun turut mengaturkan terima kasih. Israya berkata, aku berterima kasih atas bantuannya Kim Tai Hiap dan kau, nona, dengan begitu Keng Leng berhasil mengantarkan obat untuk menolong jiwaku, selagi berkata begitu, dia terus melirik Seng Leng. Mukanya nona Leng bersemu dadu, tetapi dia paksakan tertawa dan berkata, kiranya kamulah suami istri Tantian Oe, maaf, maaf. Sebenarnya kemarin malam aku main-main saja dengan muha, masih kau menyebutnya main-main Keng Leng menegur. Kemarin malam itu, jikalau bukannya aku mengetahui siang-siang, hampir kau berhasil mencuri pedangnya Nsoku dengan Nsou itu, Keng Leng maksudkan Yeupeng yang tadi diakatakan adik angkatnya. Sebagai Yeupeng, ia menjadi adik angkat, dan sebagai istri Tantian Oe, ialah Nsou yakni ipar. Malam itu Tantian Oe bertiga singgah di Sin Antin, mereka mengambil pondokan di manapun Seng Leng berada. Pedangnya Yeupeng lantas menarik perhatiannya nona Leng. Itulah pedang yang terbikin dari sisa atau hancuran pedangnya Pengco Antian Liesi Bidadari dari Sungai Es, sedang pedang Pengco Antian Liesi Bidadari dari Sungai Es, yang usianya sudah selaksa tahun, maka juga pedang itu dinamakan Pengpok Han Kong Kiam, pedang inti es sisa Han Giok itu dibikin menjadi sembilan bocah pedang Han Kong Kiam, dibagikan kepada pelayan-pelayannya Pengco Antian Liesi dan pedang Yeupeng ini, salah satu yang terbaik. Seng Leng ketarik karena, meskipun tersimpan di dalam sarungnya, pedang itu samar-samar memperlihatkan hawa atau cahaya dingin hingga dia menjadi haran. Pengah malam, Seng Leng keluar dari kamarnya, untuk pergi ke kamar Yeupeng, guna mencuri pedang itu. Ia menggunai asap pulas, hingga Tian Ohe dan Yeupeng tidur tak sadarkan diri, hingga pedangnya kena dicuri, hanya, belum lagi ia sempat mencabutnya dari sarungnya, ia kepergok Kang Leng, lantas Kang Leng menguber sambil berteriak-teriak. Seng Leng merasa pasti ilmu silat Kang Leng tidak berarti untuknya, maka ia tidak bikin pulas pemuda itu yang tidur di kamar sebelah, siapa tahu, orang tajam kupingnya, sedang dalam ilmu ringan tubuh, Kang Leng mahir sekali. Dalam ilmu silat, kepandayan Kang Leng pun campur aduk. Demikian kali ini, dalam mengepung Nonale, untuk merampas pulang pedang itu, dia menyerang si Nona dengan pelbagai ragam kepandayanya itu. Untuk menotok, dia menggunai ilmu totok ajarannya Kim Siye. Dalam ilmu pedang, dia pakai ilmu pedangnya pengcoan Kiam Hoat didikan Tan Tian Oi. Seng Leng kena dilibat, beberapa kali ia berhasil membikin Kang Leng roboh jumpalitan, tapi pemuda itu bandel, berulang kali dia berlompat maju pula. Di saat Seng Leng menjadi gusar dan hendak mengasih rasa, ia disusul Tian Oh E dan Ye Upeng. Mereka ini mendusin sendirinya sebab mereka mempunyai latihan tenaga dalam yang sempurna. Dengan menggunai pengpok sintan, peluru inti S, Ye Upeng memaksa Nonale melepaskan pedang curiannya dan kabur. Maka itu, ketika kali ini mereka bertemu, Kang Leng lantas menuduh Nonale itu. Tian Oh E dan Ye Upeng melihat Nonale itu ada bersama Cie Hoa, mereka tidak mau menimbulkan urusan pencurian pedang itu, bahkan Tian Oh E meredakannya dengan menegur Kang Leng, jangan kau ngacau belu. Jikalau Nonale penjahat. Benar, kau tentunya telah dihajar mampus Kang Leng berdiam, tetapi di dalam hatinya, ia kata, masih dibilang bukannya penjahat. Yang benarilah dia bukannya penjahat yang telengas, Seng Leng mengerti, ia tertawa dan berkata, Kang Leng bukannya ngacau belu. Pedang nyonyatan luar biasa sekali, memang aku berniat mencurinya, untuk aku dapat melihat-lihat. Yang benarilah Keremen mainku keterlaluan, Ye Upeng pun tertawa. Pedangku ini memang tidak ada di Tionggoan, katanya. Memang tidak heran kalau Wen Chi jadi sangat ketarik hati, En So, Kang Leng menyelak, coba En So kasih dia pinjam lihat pedang itu, pedang luar biasa, begitu dicabut dari dalam sarungnya, kecuali cahayanya yang berkilau, pun mendatangkan hawa sangat dingin, hawa dingin mana tak tertahankan oleh orang yang ilmu silatnya biasa saja, bahkan ada kemungkinan karena terserang hawa dingin itu, orang mendadak mendapat sakit. Kang Leng mau percaya, Nona ini tidak akan jatuh sakit, tetapi sedikitnya dia tak sanggup melawan hawa dingin itu. Jadi ia mau mengajar adat kepada si Nona. Jikalau kau tidak keberatan, Enci, sukalah kau kasih aku pinjam lihat, Seng Leng pun berkata. Aku ingin mataku menjadi terbuka, Ye Upeng memikir untuk jelaskan keistimewaan pedangnya itu, tetapi ia khawatir Nona Leng salah mengerti, maka ia meluluskan permintaan itu. Ia percaya Nona ini tidak bakal terganggu pedang itu sebab kemarin malam pun dia dapat bertahan dari peluru inti Seng Leng memegang pedang, untuk dibawa dekat ke mukanya. Ia juga mementil dua kali. Sungguh pedang luar biasa ia memuji. Inilah bukan pedang emas atau besi. Dari apakah terbuatnya ia belum berhenti bicara, atau mendadak tubuhnya menggigil, maka lekas-lekas ia menjauhkan pedang itu dari mukanya. Sembari tertawa, ia menambahkan, Hawa dingin ini, aku lihat, tak kalah dengan hawa dingin dari Siulo Imsat Keng dari Beng Sintong. Sudahlah, aku tidak berani melihat lama-lama, maka ia masuki pedang ke dalam sarungnya dan membayarnya pulang. Yeu pengkagum. Ia mendapatkan Nona itu cuma menggigil sebentaran, sedang kulit mukanya tidak berubah. Sedang Ciehoa, yang berada di samping mereka, tidak terganggu sama sekali oleh hawa dingin pedang itu. Ia tidak tahu bahwa Seng Leng sebenarnya telah bersiap sedia, yaitu Si Nona sudah melindungi diri dengan mengerahkan tenaga dalamnya yang istimewa. Sedang Ciehoa pernah meyakinkan si Aoyang Sintang, dia tidak takuti hawa dingin. Setelah itu, mereka mulai berbicara dari hal lainnya. Tian Oe kagum untuk mendengar Ciehoa sebenarnya muridnya Lu Sunyu. Sayang kami terlambat, kata ia, karena itu kami tidak keburu menghadiri rapat partai kamu itu, Nona, itulah rapat biasa saja, kata Ciehoa singkat. Tidak mau ia membeber halnya di pecat Ciehoa Kim Jaila lalu menanya mereka itu mau pergi kemana kami mau mencari Kim Tai Hiap, jawab Tian Oe. Dengan obatnya yang mustajab ia telah menolongi istriku, aku sangat bersyukur. Pula, sudah beberapa tahun kami tidak pernah bertemu dengannya, maka itu kami ingin mencari untuk sekalian mengaturkan terima kasih kami. Sayang kami tidak tahu Tai Hiap berada di mana. Kami telah memikir, jikalau Tai Hiap tidak dapat diketemukan, kami ingin pergi ke Tian San Guna menjenguk Tongkeng Tian suami istri. Kami harap di sana akan mendengar kabar tentang Kim Tai Hiap, Ciehoa heran mendengar perkataan orang itu. Kim Siala justru tengah mencari kamu katanya. Jadinya kamu tidak bersomblokan di tengah jalan Tian Oe pun heran. Kapan dia berangkatnya ia menanya. Ia berangkat dari mana aku bertemu dia kemarin dulu di Dusun Sinan, berkata Le Seng Lem, yang turut bicara. Sayang kamu tidak bertemu satu dengan lain di tengah jalan, ah, heran kata Kang Lem kemarin dulu itu kami justru singgah di Dusun Sinan. Dusun itu tidak besar dan di sana cuma ada dua bocah rumah penginapannya kalau kami tidak melihat dia, sepantasnya dia melihat kami, kamu mengambil pondokan yang mana Seng Lem tanya. Kami tinggal di Hotel Banli, jawab Tian Oe. Kita tiba selagi cuaca baru gelap, tetapi setibanya, kami lantas mencari tahu. Kami mendapat keterangan di situ tidak ada orang kangong, kalau begitu, inilah sebabnya berkata Nonali. Kim Sye Ie berdandan sebagai pengemis yang kurang beres ingatannya dan ia mondoknya pun di kuil yang bobrok. Aku sendiri mondok di Hotel Eng Hoat. Kita memangnya telah berjanji, maka tengah malam itu kami membuat pertemuan di kuil tersebut. Kita bicara sampai jam 4, baru aku pulang ke hotel, justru di saat kamu berangkat meninggalkan hotel kamu. Ketika itu Seng Fajar baru tiba. Sayang aku tidak kenal kamu, jikalau tidak, pasti aku menemui kamu, untuk memanggil kembali, ya, sayang, sayang kata Tian Oe berulang-ulang, menyesal. Cie Hoa sebaliknya heran atas kata-kata Seng Lem itulah kata dalam hatinya, Kim Sye Ie nirip orang otak, tetapi dia sebenarnya teliti sekali dan dia pula gemar mencampuri urusan lain orang, mungkinkah dia tidak mendapat tahu kedatangannya rombongan Tian Oe mereka datang sesudah sore dan mereka pun naik kuda. Benarkah dia tidak mendengar suara mereka, hingga dia tidak melongoknya ini satu soal. Kim Sye Ie belum pernah menyebut-nyebut Seng Lem terhadapku. Dia benar gemar bergurau tetapi jikalau bukan dengan sahabat akrab, mana bisa dia suka pasang ngomong sama Seng Lem mustahil dia tidak likat karenanya ini yang kedua. Lagi pula, kenapa ada menyamar menjadi pengemis ini soal yang ketiga. Bukankah dia telah memilangi aku bahwa dia mau berangkat sesudahnya lewat dua bulan dan dia pun mengajaki aku pergi mencari tahu halnya Li Kim Bu Wee. Eh bukankah dia berjanji agar aku menantikan dia di kuil siang ceng kiong di gunung lawasan meskipun ada kesangsiannya ini, Chie Hoa tidak berani tidak percaya keterangannya Seng Lem itu. Maka juga, tetap ia heran dan bersangsi. Sebenarnya Seng Lem mengatakan demikian dengan maksud sengaja mendustai Chie Hoa. Ia tidak ingin Chie Hoa bersama Kim Bu Wee, nanti bertemu Sia Ie sebelumnya Kim Sia Ie berlayar. Sebabnya ini ialah ia khawatir rencananya nanti gagal. Pula, tanpa ia mengerti, ia jelus terhadap kedua nona itu, ia cemburu. Tian Wei sebaliknya tidak mencurige Seng Lem. Memang mereka berangkat dari Sin An pada kira jam 5. Mereka pun tidak tahu, sudah semenjak dua hari Seng Lem menguntit mereka karena nona Lem mengarah pedangnya Ye Upeng itu. Kalau begitu, marilah kita susul Kim Tai Hiap Kang Lem mengajaki. Jikalau kita mengaburkan kuda kita, mungkin kita dapat menyusul dia sebelum dia sampai di Soho Chiw. Dengan begitu pun kita bisa mencegah dia sampai di sana untuk menubruk tempat kosong saja. Kalau sekarang kita gagal menemui dia, entah sampai kapan kita nanti dapat menemukannya, kau benar kata Tian Oe setuju. Nona Kok, Nona Le, di sini saja kita berpisahan, ia pulantas memberi hormat, untuk meminta diri, lalu terus ia mau naik atas kudanya. Tan Kong Chu, tunggu sebentar Chie Hoa berkata, ada apa, Nona Kok apakah Kong Chu kenal Nona Lee Kim Bwee dari Tian San Pei tentu saja menjawab Kang Lem sambil tertawa. Ia mendahului majikan atau kakak angkatnya itu. Kong Chu kami ialah sahabat-sahabatnya Tong Keng Tian dan Kim Siye, Tian Oe heran atas pertanyaan itu. Aku kenal Nona itu, ia menyaut. Menurut apa yang aku dengar, Nona Lee Kim Bwee juga sedang mencari Kim Tai Hiap. Apakah Nona Kok bertemu dengannya tadi malam aku ada bersama-sama dia? Chie Hoa menjawab. Tian Oe nampak girang. Kalau begitu, kenapa kita tidak mau menemui dia terlebih dulu katanya. Setelah itu baru kita berangkat bersama menyusul Kim Tai Hiap, tetapi, Kong Chu, berkata pula Chie Hoa, sulit untuk menemui Nona Lee. Sayang sekali, dia sekarang justru terjatuh dalam tangannya seorang hantu dan tengah dikurung dalam sebuah kamar batu. Aku sendiri, aku tidak berdaya menolongi dia. Siapakah yang demikian besar Nona Lee-nya berani mengurung Lee Kim Bwee? Ia tanya. Mustahil orang itu tidak tahu siapa Nona Lee itu dia mengetahuinya, sahut Chie Hoa. Justru lantaran itu, dia tidak mau melepaskannya, apakah orang itu tidak takut kepada Tong Siaulan dan Fang Lim Tian Oe tanya pula. Mungkin sekarang ini dia masih merasa jari. Tapi dia, si hantu, tengah meyakinkan semacam ilmu silat yang liahai sekali. Tong Siaulan berada jauh di Tian San, umpama kata ia mendengar hal kemenakannya ini dan ia datang mencari si hantu. Si hantu sendiri mungkin sudah berhasil dengan peryakinan ilmunya itu hingga dia tidak takut lagi terhadapnya. Sekarang dia tidak mau membebaskan Lee Kim Bwee, karena dia justru khawatir Tong Siaulan dan Fang Lim nanti datang mencari dia sebelum ilmu silatnya sempurna. Siapakah yang demikian liahai menurut keteranganmu ini, sekarang dia tidak dapat dibandingkan dengan Tong Siaulan akan tetapi, rupanya, kepandainya sudah tidak kalah jauh. Benar demikian, Chie Hoa memberi jawaban. Ini pun sebabnya kenapa dia berani melakukan perbuatannya itu. Dia, dia, dia bernama Beng. Beng Sintong, Beng Sintong Tian Oe mengulangi nama orang. Nama itu baru pertama kali ini aku pernah dengar. Kok liah hiap, bukankah mengatakan bahwa tadi malam kau berada bersama Nona Lee Kim Bwee itu bukankah itu waktu dia masih belum tertawan hantu itu ketika itu dia bersama-sama aku telah ditangkap dan dikurung hantu itu, Chie Hoa memberi keterangan. Aku sendiri berhasil meloloskan diri, Chie Hoa lalu menjelaskan mengapa Beng Sintong bermusuh dengan pihak Bin San Pai serta tentang Kim Bwee dan ia ditangkap hantu itu, tetapi tentang hubungannya sendiri dengan Sintong, ia tidak menyebutkan sama sekali. Mendengar keterangan itu, Tian Oe terkejut berbareng heran. Pikirnya, Nona ini menuturkan si hantu demikian lihai, kenapa dia dapat lolos dari kurungannya, mungkinkah dia dapat lolos karena kebetulan si hantu Alpa menjaganya tapi ia ada bersama Lee Kim Bwee, kenapa ia tidak lari bersama Nona itu juga? Ketika ia menyebutkan nama si hantu, kenapa ia agaknya ragu-ragu dan parasnya tampak berubah daripada biasanya kenapakah walaupun ia bercuriga, Tian Oe tidak menyangka jelek. Chie Hoa ini murid Luz Unio dan dia pernah menolong Kang Lem. Sikapnya ini mencurigakan tetapi mungkin ada sebab lain, pikirnya kemudian. Tidak nanti dia mengandung maksud buruk, sekian lama Tian Oe berdiam, lalu ia kata, Lee Kim Bwee berada dalam bahaya, bisakah kita duduk diam saja tanpa menolongnya meski juga Beng Sintong lihai luar biasa, mesti kita pergi untuk menempurnya Chie Hoa tidak bisa berbuat lain daripada menyatakan setuju. Mereka lalu berunding, memikirkan akal untuk menghadapinya. Kesudahannya mereka mengambil putusan menuruti pikiran Lai Seng Lem, ialah lebih dulu mereka pergi ke dusun di sebelah depan mencari rumah penginapan, guna beristirahat, supaya sebentar malam jam 3, mereka dapat berangkat menolong Kim Bwee. Selagi berjalan itu, Kang Lem yang paling banyak bicara. Ia terus ibicara dengan Nona Kok Chie Hoa, memujinya, karena ilmu silatnya maju pesat. Pemuda itu tertawa girang. Bukankah itu karena petunjuk Kim Tai Hiap tapi, Lee Hiap, kau juga telah membantu banyak sekali padaku katanya. Kapan aku membantumu kata si Nona, tertawa. Sama sekali belum pernah aku mengajarkan kau ilmu silat, sekalipun setengah atau satu jurus, ah, kau lupa, Lee Hiap kata Kang Lem. Bukankah hari itu kau telah minta aku menyampaikan serupa bingkisan kepada Kim Tai Hiap mulanya kau membuat aku bingung sekali. Baru kemudian aku tahu bahwa bingkisan itu ialah gambar lukisan aneh yang didapatkan dari Chong Leng Chong Jin. Ketika Kim Tai Hiap melihat itu, girangnya bukan kepalang. Ia mengatakan, meski itulah bingkisan darimu, aku toh turut berjasa, maka lantas saja ia memberikan pelajaran kepadaku, tentang ilmu totok serta pokok ilmu silat, yang aku mesti ingat di luar kepala. Sayang waktunya sangat pendek, apa yang ia ajarkan, aku tidak bisa ingat semuanya, aku tidak dapat lantas menggunakannya. Tapi, haha aku si Kang Lem, meski aku tidak mempunyai kebaikan apa-apa, aku paling tidak dapat melupakan budi orang. Demikian, dengan memperoleh kebaikan dari Kim Tai Hiap, aku lantas ingat akan pepatah yang berarti, minum air, ingat sumbernya. Maka, Nona, aku mengandal kepada bantuanmu itu untuk mana aku belum sempat mengaturkan terima kasih padamu. Habis berkata begitu, tanpa menghiraukan mereka berada di tengah jalan besar, Kang Lem menjatuhkan diri di depan Chie Hoa, untuk memberi hormat sambil mengangguk-angguk. Sudah, sudah Chie Hoa lekas-lekas mencegah. Ia menjadi. Khuatir mendapatkan Kang Lem sangat suka bicara. Ia khuatir orang nanti membocorkan rahasia Kim Xiaiei. Ia mendapat kenyataan, Le Seng Lem sangat menaruh perhatian kepada perkataan pemuda ini, dan Nona Le itu mengawasi anak muda dengan tajam. Bahkan dia lantas menanya, gambar apakah itu coba kau jelaskan, supaya aku dapat menambah pengetahuanku, Kang Lem paling gemar membual kata Chie Hoa cepat. Sebenarnya itu tidak berarti apa-apa, belum Nona ini menutup perkataannya, Kang Lem sudah berseru, aku bukannya membual. Rupanya Nona juga belum pernah melihat gambar itu, bukan itulah sebuah gunung besar di tengah lautan, gunung yang menyemburkan api. Lalu ada seorang bertubuh besar bagaikan raksasa berdiri di kaki gunung itu, tangannya mementang panah. Coba pikir, apakah itu, itu, tidak aneh tentang gunung berapi itu serta raksasanya dan panahnya pernah kutanyakan kepada Kong Chu, tetapi Kong Chu juga merasa aneh, katanya ia tidak mengerti arti gambar itu dengan Kong Chu atau Tuan Muda, Kang Lem menyebut Tian Oe, Seng Majikan. Kalau begitu, benar-benar aneh kata Seng Lem, heran. Mendengar kata-kata orang itu, kok Chie Hoa memandang muka Seng Lem? Ia mendapatkan paras Nona itu tidak wajar. Hingga ia pun menjadi turut merasa heran. Ia menduga-duga, apakah ada hubungan antara gambar itu dengan Seng Lem atau antara Kim Sye Ie dan Seng Lem ini? Seng Lem masih berkata lagi, Nona kok, itulah bingkisan untuk mana kau telah pinjam tanganku untuk menyampaikannya kepada Kim Tai Hiap. Oh, jadi Nona juga belum pernah melihat gambar itu. Itulah suatu mestika Chie Hoa tertawa. Ah, mengapa kau menyebut-nyebut mestika katanya? Jikalau bukannya mestika, kenapa Kim Tai Hiap menjadi demikian girang kata Kang Lem dengan ngotot. Nona kok kewalahan. Ia tahu tabiat pemuda ini, tanpa penjelasan, dia tidak akan mau mengerti atau berhenti mengoceh, tetapi, urusan yang demikian penting, mana dapat dijelaskannya itulah rahasia yang menyangkut kaum rimba persilatan. Tapi ia toh berpikir, maka ia berkata, Chong Leng Siang Jin itu ialah seorang guru besar, maka itu gambar lukisan yang ia simpan itu pasti bukan sembarang gambar. Kim Sye Ie menggemari barang-barang yang aneh, dari itu aku mengirimkannya kepadanya, agaknya Kang Lem masih belum puas. Cie Hoa dapat melihat sikap orang, ia mengulapkan kedua tangannya dan mendahului berkata, apa yang aku ketahui hanya sebegini, jadi percumalah andai kata kau menanyakan aku lebih jauh. Tan Tian Oi percaya gambar itu pasti ada sesuatu kepentingannya, ada rahasianya. Maka sambil tertawa, ia kata pada orang itu, Kang Lem, sampai kapan kau hendak mengubah tabiatmu banyak mulut? Kang Lem tidak puas, di dalam hatinya, ia kata, bukankah ketika aku menyebutkannya kau pun merasa aneh sekarang, selagi aku hendak menanya jelas, kau lantas mengatakan aku banyak mulut syukurlah yang menegur itu Tian Oi, kalau tidak, ia tentu masih mengoceh. Sampai di situ barulah Ye U Peng, yang sebegitu jauh berdiam saja, berkata sambil tertawa, oleh karena semua tidak mengerti gambar itu, percumalah kita meletihkan pikiran membicarakannya panjang lebar. Paling benar mari kita lekas-lekas sampai di dusun di depan itu, untuk mencari rumah penginapan. Kita perlu beristirahat untuk dapat membicarakan pula rencana kita sebentar malam, sementara itu, Lei Seng Lem juga tidak pernah campur bicara, tetapi ia bukannya tidak pikir. Ia berdiam sambil mengasah otak. Ketika itu, di lain pihak, Beng Sintong pun tidak tentram hatinya. Berhubung dengan kepergian anaknya, dia jadi berpikir keras. Itulah karena kekhawatirannya, kalau-kalau Biat Hoa Hwasyo nanti mengetahui rahasia hatinya. Ia takut nanti dicurigai sudah melepaskan anaknya itu. Syukur bahwa Biat Hoa itu, selama di Gunung Binsan, telah mendengar percakapan antara Kok Chie Hoa dan Chok Kim Jie. Ia pun berkata di dalam hatinya, aku mulanya menyangka Kok Chie Hoa hanya tidak mau mengakui ayahnya di depan Chok Kim Jie, siapa tahu dia benar-benar keras kepala, lantas Sintong memikirkan hal terlukanya Go Bong, yang terkena Tok Chie Le Atau Duri Beracun. Berhubung dengan itu teranglah sudah, Kok Chie Hoa itu mempunyai kawan, yang datang bersamanya. Karena ini, dia pikir, tidak nanti Biat Hoa mencurigainya. Kekuatiran Beng Sintong ini berlebihan. Sebetulnya, umpama kata Biat Hoa Hwasyo mengetahui, bahwa dialah yang melepaskan si Nonako, tidak nanti si pendekta menariknya panjang. Biat Hoa justru membutuhkan persahabatannya, sebagaimana ia pun mengandalkan bantuan si Hwasyo. Hari itu Beng Sintong mulai mengajarkan Biat Hoa tentang Kau Khoat, atau teori Siulo Imsat Keng, sedang Biat Hoa pada malamnya, mulai menjelaskan lewekang simhoat, atau ilmu tenaga dalam, yang lurus. Jadi mulailah mereka saling memberi pelajaran. Kira-kira jam 3, selagi sang malam sangat sunyi, tiba-tiba kuping Biat Hoa yang tajam mendengar satu suara yang samar-samar sekali saking perlahannya. Segera ia menghentikan pemberian pelajarannya, sembari terus memasang telinga, ia berkata, Coba dengar, laobeng, apakah itu bukan suara ya hemjin ya hemjin ialah orang yang berkeliaran di waktu malam. Benarkah Sintong tanya? Oh, ya, baru aku dengar, sengaja Sintong berkata demikian. Sebenarnya, lebih dulu daripada si pendeta, telinganya sudah menangkap suara itu, tidak peduli betapa samar. Suara itu justru membuatnya susah hati, hingga ia mengeluh di dalam hatinya. Budak itu tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Aku telah melepaskan dia, sekarang dia datang pula. Apakah ini bukan berarti dia sengaja mempersulil diriku Sintong sudah lantas menduga kepada kok Ciehoa, anaknya itu. Ia melepaskan anaknya itu bukan hanya disebabkan adanya hubungan ayah dengan anak di antara mereka berdua. Masih ada pula satu sebab atau kekhawatiran lain. Iyalah ia takut, bahwa kalau Ciehoa kena dipekuk, Biat Hoa nanti memaksa menghendaki Hianli Kiam Pau, iyalah kitab ilmu pedang Hianli Kiam Hoa dari Tok Piesinie. Jikalau Biat Hoa mendapatkan kitab pedang itu berbareng memperoleh kepandayan Siulo Imsat Keng, meski ia berhasil meyakinkan Siulo Imsat Keng sampai di tingkat ke-9, tidak nanti ia dapat mengalahkan Hwasyo itu. Atau tegasnya, ia akan kalah dan si Hwasyo menang daripadanya. Beng Sintong sudah hendak pergi keluar, tetapi justru pada saat itu dari luar terdengar teriakan yang menyayat hati, disusul munculnya seorang yang berlari-lari dengan terhuyung-huyung hampir roboh berulang-ulang. Untuk kagetnya, ia mengenali murid kepalanya, iyalah Heng Hang, muka siapa bertandakan bekas bacokan pedang. Tapi, yang membuatnya heran sekali, setibanya di depannya, murid itu menggigil seluruh tubuhnya, dan tubuhnya memancarkan hawa dingin. Heng Hang bagaikan tengah diserang demam hebat sedang dia telah memahamkan Siulo Imsat Keng tingkat ke-2. Di antara murid-murid Sintong, dia pula yang ilmu silatnya paling mahir. Bagian terbesar daripada jago-jago Kang Ong tidak nanti nempil terhadapnya. Suhu, di luar telah muncul seorang siluman wanita, Heng Hang lantas berkata. Ia tidak menanti sampai ditanya gurunya. Aku telah dilukakan dia. Oh, dingin, dingin sekali. Aduh, mati aku. Suhu, tolong, tolong, Sintong menjadi bertambah kaget. Ia tidak tahu sebab apa murid itu kedinginan demikian rupa. Biat Hoa pun tidak menjadi kecuali. Mereka menjadi bingung karenanya. Justeru itu, mereka mendengar suara berkersek di genting. Lao Beng, kau tunggu kata Biat Hoa akhirnya. Nanti aku lihat ia menyangka, bahwa Kok Cie Hoa datang pula. Kalau benar, ia khawatir Sintong nanti melepaskan anak itu, maka ialah yang hendak membekuknya. Ia pun lantas melompat keluar kamar, dan terus naik ke atas rumah, maka di lain saat di atas tembok di sebelah depan, ia melihat dua orang satu pria, satu wanita yang dua-duanya masih muda. Ia lantas mengenali, si wanita bukannya Cie Hoa. Ia heran hingga ia melengak sejenak. Siapa bernyali demikian besar, malam-malam buta rata datang kemari ia menegur. Kedua orang itu, ialah Tantian Ohe dan Yeupeng, suami istri, tidak menjawab. Adalah Yeupeng yang serentak menyerang dengan tiga butir pengpok Sintan, peluru esnya. Metubiat Hoa sangat tajam. Ia melihat menyambarnya tiga rupa barang yang berkilau berker depan seperti mutiara ya bengcu. Eh, senjata rahasia apakah itu ia tanya dirinya selagi senjata musuh menyambar ke arahnya itu. Ia tidak takut, karena ia percaya benar akan kekuatan tenaga dalamnya yang lurus, lah juga tidak dapat mencium bawa apa-apa, hingga ia tidak menguatirkan senjata beracun. Di samping itu, ia ingin memamerkan kepandainya. Maka tepat tibanya senjata, baru ia beraksi. Dengan jeriji tangannya, ia menyentil ketiga butir peluru inti es itu. Ia menggunakan ilmunya, Tan Cie Sintang, dan ia berhasil. Dengan menerbitkan suara, ketiga peluru itu tersentil wancur. Tapi ia tidak tahu liahainya peluru inti es itu senjata rahasia yang paling mujijat. Dengan terhajar pecah dan buyar, peluru itu tidak mati kutunya. Sebaliknya, hawa dinginnya segera terhambur di atas kepala si Hwesio, bagaikan kabut yang tebal. Baru sekarang Biat Hoa kaget. Segera ia merasakan hawa yang sangat dingin menyerangnya. Tak dapat ia menghindarkan diri dari serangan itu. Ia bagaikan masuk ke dalam gua es hawa dingin menyerang dari luar terus ke dalam tubuh. Ia liahai tapi hampir tak tertahankan rasa dingin itu. Ia mengerahkan semangatnya, ia melawan dengan tenaga dalamnya yang mahir tidak urung, ia menggigil berulang-ulang. Yeu pengheran melihat orang terhajar pelurunya tetapi tidak menjerit atau roboh atau terhuyung. Maka ia kata di dalam hatinya, pantas kok Cie Hoa mengatakan dia sangat liahai, benar-benar dia tangguh sekali di dalam keadaannya seperti itu, Biat Hoa masih tidak takut. Kecuali hawa dingin itu, ia tidak kurang suatu apa. Sebaliknya dari kabur, ia justru maju untuk menghampirkan penyerangnya itu. Bagaikan terbang ia menyambar. Menampak demikian, Yeu pengh juga tidak mau mengerti, dengan berlompat, ia maju memapak, pedangnya sekalian dikasih bekerja, menusuk ke jalan darah tayang hiat. Tubuh Biat Hoa masih seperti di udara ketika ujung pedang menyambut padanya. Kembali ia merasakan serangan hawa dingin, karena pedangnya nyonya tantian oe bersifat dingin. Untuk menghindarkan diri, saking liahainya, ia masih sempat berjumpalitan, sembari berjumpalit, tangannya dikibaskan, tangan bajunya itu berkibar, menyampok. Maka akibatnya, robohlah keduanya. Biat Hoa lihai, begitu tubuhnya mengenai tanah, ia lantas mencelat pula, untuk berlompat bangun dengan gerakan lehye tateng atau ikan gabus meletik. Yeu pengkalah tenaga, dia terbanting lebih hebat, maka itu, ia tidak bisa lantas berlompat bangun seperti si Hwasyu. Menampak demikian Biat Hoa menggunai ketikannya yang baik, dengan cepat ia berlompat maju, untuk menyambar, guna mencekuk lawannya itu. Justeru Hwasyu ini berlompat, justeru ia mendengar angin menyambar ke arahnya. Ia terkejut. Ia ketahui baik sekali, itulah serangan untuknya. Tentu sekali ia ingin melindungi dirinya. Maka, batal menyerang terus, ia berkelit ke samping, sambil berkelit, sebelah kakinya meneruskan menendang dengan tendangan Kwee Seng Tek Tawa atau Kwee Seng Menendang Bintang. Tepat ia berkelit itu, ujung pedang lolos meminta dirinya sebagai korban. Habis itu, seorang muncul di dekatnya. Itulah tantian Oe yang menyerang pendeta itu. Itulah tikaman guna menolong Yeu Peng. Dalam kepandayan menggunai pedang, Tian Oe lebih liahai daripada istrinya, melainkan pedangnya pedang biasa, kalah daripada Han Kong Kiam dari istrinya itu. Selagi si pendeta berkelit, Yeu Peng berlompat bangun, tetapi ia tidak mengundurkan diri, sebaliknya, ia maju pula menyerang, pertama dengan tusukan pengcoan kaitong, atau air sungai Es Lumer. Ia membuatnya hawa dingin melulahan. Biat Hoa merasakan hawa dingin itu, lekas-lekas ia menahan nafas. Tapi ia tidak berdiam saja, ia melawan dengan menggunai ilmu silat Kim Naju Hoa, dengan apa ia mencoba merampas pedang berhawa dingin dari lawannya itu. Menyaksikan keberanian pendeta itu, Tian Oe membentak, sambil membentak, ia maju untuk menikam dengan tipu silatnya bintang-bintang mengambang. Ujung pedangnya itu mencari jalan darah Hong Huyat. Pendeta itu tengah melayani Yeu Peng ketika Tian Oe maju pula guna membantu istrinya. Melihat datangnya serangan, ia menghibas dengan tangan bajunya, lamau percaya tenaga dalam lawan ini tidak mahir sebab ia mendapatkan orang masih berusia muda. Tadi ia merobohkan Yeu Peng dengan kibasan Tia Tsiu Sinkang atau tangan baju besi, ia duga, dapat ia menggunai pula kibasannya itu terhadap pemuda ini. Nyata dugaannya meleset. Tian Oe itu, semasa kecilnya, telah mendapatkan pelajaran Tong Chu Kang dari Xiao Cheng Hong, gurunya, kemudian dari Tong Kang Tian, ia memperoleh ilmu tenaga dalam Tian Sanpei. Maka itu, ia jauh lebih menang daripada istrinya itu. Maka juga, ketika ujung pedang kena dikibas, ujung bajulah yang terpapas kutung. Walaupun demikian, anak muda itu mesti mundur juga empat tindak, hingga ia gagal dengan serangannya itu. Biat Hoa penasaran, ia menyerang pula, ia mendesak dengan kibasannya, dengan tendangannya yang dinamakan Tian Tuye atau kaki besi, tetap ia gagal merobohkannya, dari itu sekarang baru ia mengerti, ini lawan yang muda tidak dapat dipandang enteng. Ye Upeng mendapat bantuan suaminya, semangatnya terbangun. Ia menyerang pula dengan hebat, setiap serangannya diberikuti hawa dinginnya. Kali ini ia membuat si pendekta kewalahan. Biat Hoa tidak berani bernafas, atau segera ia terserang hawa dingin itu. Pernah ia mendesak, memaksa Ye Upeng mundur, untuk ia dapat bernafas. Tapi, selagi sinyonya mundur, Tian Ue menggantikan merangsak. Tanpa merasa, biat Hoa membuka mulutnya, maksudnya untuk bernafas, tapi justru ia bernafas, justru hawa dingin menyerang ia. Tak dapat bertahan lagi, tubuhnya menggigil. Justru itu, Tian Ue menikam ia, menikam dengan tipu silat melintang menunjuk langit selatan. Maka, terpapas pula lah hujung bajunya. Hwasio ini kaget berbareng gusar sekali. Ia menjadi panas hatinya saking mendongkol dan penasaran. Tiga kali beruntun ia menyerang dengan Pek Hong Chiang, memukul udara kosong. Ye Upeng tidak dapat mendekati diri dan Tian Ue mesti main mundur, tidak dapat mereka melawan pukulan-pukulan dasyat itu. Akan tetapi itu bukan berarti mereka kalah. Sebaliknya, tetap mereka mengepung pendeta itu. Mereka menggunai siasat mundur setiap kali mereka dirangsak. Dalam hal berkelahi bersama, sudah mahir dan bersatu padu ilmu pedang mereka, ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat ajarannya pengcoan Tian Liet, sedang sinyonya muda mengandal sangat kepada pedangnya yang berhawa dingin itu. Tan Tian Ue juga penasaran, maka satu kali, ia menyerang dengan ilmu pedang pasir mengalir di gulun besar. Dengan itu ia mengarah tujuh jalan darahnya Biat Hoa. Untuk melindungi dirinya, muridnya Lia Wen itu menggunai tipu silat Iepo Hoan Heng, atau memindahkan tindakan, menukar wujud. Ia bergerak dengan lincah, menyingkir dari setiap serangan, dengan saban-saban ia membalas menyerang ke kiri dan ke kanan. Hebat pertempuran ini. Ye Upeng kembali terdesak, ia mundur. Tian Ue menikam, guna membelah istrinya itu. Mendadak ia diserang Biat Hoa dengan Pekong Chiang, hingga ia terpental mundur. Syukur tenaga dalamnya kuat ia bisa mempertahankan diri tidak terluka. Dalam segebrakan ini, Biat Hoa yang menang, meski benar ia tidak berhasil merobohkan kedua musuh itu. Hanya rugi untuknya, ia telah menggunakan tenaga terlalu besar, ia tidak beristirahat, pernafasannya juga tidak merdeka lagi. Lagi-lagi ia menggigil. Jikalau terus-terusan aku bertempur secara begini, aku bisa jadi celaka, pendeta itu berpikir. Maka ia lantas memikirkan daya guna merobohkan musuh atau mengundurkannya. Selagi ia berpikir keras itu, tiba-tiba ia mendengar suaranya Beng Sintong, kedua siluman laki-laki dan wanita ini sesat. Mari kasih aku yang membereskan mereka Sintong sudah keluar dan ia telah menonton pertempuran itu hingga ia bisa melihat tegas kera berkelahinya itu sepasang suami istri. Ia kena dibikin heran walaupun ialah seorang yang telah banyak pandangannya dan luas pengetahuannya. Ia tidak bisa menerka, pedang Yeupeng itu pedang apa. Akan tetapi ialah seorang jago, ialah ahli, setelah menyaksikan sekian lama dapat ia memahamkan ilmu pedang kedua lawan itu. Sambil menonton itu, ia kata dalam hatinya, biat Hoa lebih gagah tetapi diakualahan terhadap pedang suanita, makin keras dia bertempur, makin banyak dia menghamburkan tenaganya. Itulah berbahaya. Umpama kata di akhirnya dia menang, mungkin dia bakal mendapat sakit berat tapi, meski ia dapat berpikir demikian, tidak berani ia semibarang maju, untuk membantui kawan itu. Ia memandang kepada derajat si Hwasyo, ia khawatir orang tidak senang kalau ia maju secara tiba-tiba, tanpa menyapa lagi. Demikianlah, ia menantikan ketikanya, baru ia mengasih dengar suaranya itu. Biat Hoa dapat memikir. Ia menginsyafi sukar untuk ia merebut kemenangan, maka ia anggap baiklah ia mengalah. Dan ia mundur dengan lantas. Beng Sintong segera menggantikan maju. Usia kamu muda, nyali kamu petapinya besar kata jago ini, menegur. Lekas kamu menerangkan apa perlunya kamu datang kemari selagi orang mementang mulut BTU, Yeupeng menimpuk dengan tiga biji peluru CS-nya. Tapi Sintong bukan sembelarang orang. Bahkan jago ini sengaja ingin menguji senjata rahasia itu. Dia miin nanti tibanya peluru, lantas dia mengulur tangannya, untuk menanggapi. Begitu dia menggenggam keras, begitu peluru itu wancur. Hahaha si jago tua tertawa lebar. Benar-benar rada-rada sesat Yeupeng melengat. Ia kaget tak terkira. Tapi cuma sejenak, ia lantas maju untuk menikam. Sintong tidak jerikan tikaman itu. Ketika pedang sampai, dia menyentil, hingga senjata itu mental ke samping. Berbareng dengan itu, dia pun berseru, tinggalkanlah pedangmu dengan sebelah tangannya, dia menyambar, guna menangkap senjatanya sinyonya muda. Selagi istrinya didesak itu, Tian Oe Maju menyerang dengan jurusnya Cian Sanlohyo, atau daun rontok di seribu gunung. Tapi Sintong lihai. Juga pedang ini dia sentil balik. Tian Oe penasaran, ia mengulangi tusukannya, kali ini dengan jurus gempurnya es bersusun. Ia mengarah jalan darah Kui Yeohong. Pedangnya itu mengasih dengar suara mengaung ketika diputar balik. Sekarang Sintong telah mendapat kenyataan, tenaga dalam anak muda ini tidak lemah, karenanya, ia meninggalkan Yeupeng, sambil memutar tubuh, ia membalik tangannya untuk mengibas. Dengan begitu maka gagalah pula serangannya Tian Oe itu. Tian Oe dan istrinya heran bukan main. Musuh ini tidak takut pedang dan peluru dingin. Tentu sekali, Beng Sintong menjadi demikian tangguh karena dia mengandal pada Siulo Imsat Keng. Ilmu silat yang istimewa itu justru berhawa dingin, jadinya, dingin lawan dingin, dari itu, hawa dingin sinyonya muda menjadi tidak berjalan. Pula, tenaga dalam Sintong dasyat luar biasa. Laginya, Han Kong Kiam tidak sama dengan pengpok Han Kong Kiam, pedangnya pengcoan Tian Lie. Juga Sintong, dia heran tak kalah dengan herannya Tian Oe suami istri itu. Dia mengenal baik liahainya Siulo Imsat Keng tetapi sekarang kedua lawannya tidak dapat dihajar, mereka itu cuma mundur dan peluh mereka membanjir. Itulah tanda bahwa mereka cuma kalah tenaga dalam. Pada para Tian Oe dan Ye Upeng tidak ada sedikit tanda juga bahwa mereka telah terpengaruhkan Pek Hong Chiang yang dasyat dari majikan Beng Kecung itu. Biasanya, siapa terserang Siulo Imsat Keng, kulit mukanya lantas menjadi pucat. Dia tidak mengetahui, ketika Ye Upeng diajari ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat oleh pengcoan Tian Lie, ia diajari juga ilmu tenaga dalam guna melawan hawa dingin, ilmu mana sekarang dapat digunai untuk bertahan dari hawa dinginnya Sintong. Beng Sintong sudah memikir untuk merobohkan lawan dalam 8 atau 10 jurus, melihat bukti sekarang, dia merasa bahwa dugaannya bakal meleset. Tentu sekali, dia juga menjadi penasaran dan tidak mau gampang-gampang berhenti. Dasar dia banyak lebih tangguh, dalam pertempuran selanjutnya, Ye Upeng dan Tian Oe lantas kena didesak, umpama kata, mereka tidak dapat bernafas dan pakaian mereka kuyuk dengan keringat mereka sendiri. Pula, dengan perlahan, mereka mulai merasakan juga serangan hawa dingin. Begitu lekas dia telah menang di atas angin, Sintong tertawa berkaka. Insyafkah kawakan Lie Haiku dia tanya seraya menuding Ye Upeng. Lekas persembahkan pedangmu. Habis itu, kau terangkan, siapa memerintahkan kamu datang kemari. Mungkin aku nanti berlaku murah hati terhadap kamu. Jikalau kamu membandel, terpaksa aku akan menggunai tangan kejam. Ye Upeng tidak menjawab, hanya mendadak ia mengeluarkan seruan panjang. Hi, kamu menggilah apa bentak Sintong. Dia heran atas sikap sinyonya muda. Ye Upeng mengayun sebelah tangannya, dengan gerakan Tian Liesan Hoa, atau bidadari menyebar bunga, ia menyerang dengan enam butir peluru esnya mengarah enam jalan darah. Beng Sintong tidak takut, tapi juga dia tidak sudi membiarkan tubuhnya kena terhajar, maka dengan kesehatan luar biasa, dia sentil setiap butir, hingga ke enam peluru pecah hancur, hingga di sekitar mereka hawa menjadi dingin sekali. Menggunai saat orang menyentil peluru esnya, Ye Upeng bersama Tian Ue mundur dengan lekas, hingga mereka menjadi terpisah sepuluh tombak kira-kira. Apakah kamu memikir untuk menyingkir Sintong membentak pula? Dia mendongkol kena orang permainkan. Terus tubuhnya mencelat maju, untuk mengejar. Hanya sebentar, dia telah dapat menyandak. Dengan kedua tangannya, dia lantas menyerang. Penaganya itu bergerak bagaikan gunung ambruk atau laut karam. Tantian Ue memeladiri tetapi toh tubuhnya terhuyung-huyung, tubuhnya itu seperti sebuah perahu dalam permainan sang gelombang dasyat. Beng Sintong agaknya telah menjadi gusar sekali, hingga dia benar-benar hendak menurunkan tangan jahat, hanya belum lagi dia sempat berbuat begitu, tiba-tiba telinganya mendengar seruan panjang, suara itu halus dan bening, Tan Kongcu, jangan takut. Aku leseng lem, aku datang mendengar suara itu, Sintong terkejut. Ia mengenali suara itu, suara Sinona pakaian hitam yang pernah datang memasuki beng ke ecung. Katanya dalam hatinya, dia benarlah anaknya musuhku dulu hari itu. Sintong sudah membinasakan ayah bundanya seng lem sekalian merampas kitab ilmu silat ke keluarga le, karena itu ia dapat memahamkan siulo imsat keng, ia dijari terhadap turunan keluarga itu, ia jari melebihkan Cho Kim Jiye, Ek Tiong Bo dan Kim Sia Ie. Selagi seng lem itu berseru dan muncul, untuk menghampirkan Sintong, buat menolongi Tian Oh E dan Ye U Peng, di belakangnya terlihat berkelebatnya satu bayangan yang pun terus membentak, Bangsat perempuan, kau hendak lari kemana seng lem tidak memperdulikan bentakan itu, ia cuma mengayun tangannya ke belakang. Atas itu robohlah bayangan itu, ialah salah seorang muridnya Sintong. Orang itu terguling sambil menjerit kesakitan. Sintong terkejut. Hebat si Nona. Maka berpikirlah ia, dia dapat menggunai jarum Bo Ho Aciam dalam jarak tiga tombak lebih, itulah bukti tenaga dalamnya tidak ada kecelaannya. Sekarang dia baru berumur kurang lebih 20 tahun, jikalau dia beriakin lagi 10 tahun, itulah hebat. Maka haruslah dia disinkirkan lekas-lekas oleh karena ia memikir demikian, untuk berlaku telengas, Sintong lantas bersiap sedia mengerahkan tenaganya. Ia menanti datangnya si Nona hingga dekat untuk menyerang dengan tiba-tiba. Tempat di mana Sintong dan Biat Hoa saling meyakinkan ilmu adalah sebuah tempat rahasia, kecuali Heng Hang dan Gow Bong, lain-lain muridnya dilarang datang ke situ, hingga tidak ada yang ketahui mereka berdiam di mana, akan tetapi sekarang tempat itu didatangi musuh, bahkan ternyata, si guru dan si pendeta lagi menempur musuh. Mereka sendiri tidak merasa bahwa mereka seperti dipancing senglem untuk datang ke situ. Atas serangan si Nona, mereka berhenti mengejar. Sebaliknya, mereka lantas berkawak-kawak, si Nona sili kaum Tian San Pei telah dibawa lari konco-konco-nya ada satu penjahat perempuan yang telah melukai Chiyasuko. Dialah yang tadi malam dapat lolos yang susok juga terlukakan suhu hati-hati. Senjata rahasianya perempuan ini sangat liahai di dalam pun ada seorang bangsat kecil, dia men melepas api Sintong kaget sekali, terutama mendengar halnya ada satu penjahat wanita lainnya. Siapakah Nona itu kalau bukan gadisnya sendiri tengah Sintong berpikir itu? Ia mendengar teriakan kemurkaan dari Yang Chekou. Ketika ia menoleh dengan segera, ia mendapatkan dua bayangan berlompat ke tembok. Ia sangat tajam matanya, lantas ia mengenali, Nona yang satu ialah Li Kim Buye, dan yang lain anaknya sendiri, Kok Cie Hoa. Sejenak itu, jago tua ini bingung. Li Kim Buye tidak dapat lolos. Jikalau dia lolos, dia bakal membuka rahasianya. Itulah memalukan dan membahayakan untuknya. Tapi sekarang ia lagi menghadapi Lai Seng Lem anak musuhnya. Dia ini juga tidak dapat dilepaskan. Habis, yang mana satu yang ia mesti bekuk dulu selagi Sintong bingung itu, Tian Oe dan istrinya kembali mengundurkan diri. Ye U Peng membuka jalan dengan timpukannya sebutir pengpok Sintan. Murid-muridnya Sintong tidak sanggup bertahan, beberapa yang masih lemah kepandayanya, lantas saja roboh terkapar. Kali ini suami istri itu dapat mundur untuk terus menggabungkan diri dengan Lai Seng Lem. Dengan menggunai keringanan tubuh mereka, mereka berlompat ke atas tembok. Seng Lem tertawa dan berkata, Bangsat tua Sibeng, lain kali kita bertemu pula. Aku juga tidak bakal melepaskankah Sintong mendongkol bukan main, tapi ia lantas mendengar suaranya biat hoa, aku akan mewakilkan kau membekuk itu nona sili ada maksudnya kenapa pendeta ini berkata demikian. Itulah karena ia telah mengenali kok Cie Hoa. Ia khawatir Sintong nanti melepaskan pula nona itu. Sebab yang lain ialah ia jari untuk melayani tantian Oh E dan Ye Upeng. Maka ia memilih yang ia anggap paling gampang. Ia pikir, biarlah Bang Sintong sendiri melayani Seng Lem serta sepasang suami istri itu. Begitu mendengar suaranya si pendeta, begitu Sintong mengambil keputusannya. Ia tidak mau melepaskan Seng Lem, segera tubuhnya bergerak, berlompat ke tembok, guna mengejar nona li. Ia dapat bergerak lebih sebab daripada si Hwesio, yang pun sudah lantas berlompat, maka di lain saat, ia sudah berhasil menyandak Seng Lem, dan sebelah tangannya lantas diulur, menjambak nona itu. Tetap Seng Lem hampir kena dicekuk itu, mendadak di situ terdengar satu suara nyaring, dari sesuatu yang meledak. Itulah akibat melayangnya sebelah tangan nona li, yang meluncurkan sebuah benda, yang meledaknya lantas menghembuskan asap dan di dalam asap itu nampak melesat berhamburan banyak jarum halusi alah jarum weho aciam. Sintong kaget sekali. Ah, aku melupakan senjata rahasianya keluarga lekatannya di dalam hati. Ia sebenarnya hampir melatih diri sebagai tubuh kim kong yang tak dapat rusak, apapula baru asap seperti asapnya Seng Lem itu, akan tetapi ia toh tidak sedih jalan darahnya tertusuk jarum itu, untuk mengeluarkannya berabe untuknya, sedang kalau darahnya kecampuran racun, ia membutuhkan waktu 10 hari atau setengah bulan untuk beristirahat. Maka itu, ia lantas lompat minggir beberapa tombak. Tapi ia bukan melainkan menyingkir, sambil berlompat itu lompat jumpalitan ia sekalian menyerang dengan pukulan pekong chiang. Hingga asap kena dibuyarkan, buyar berikut jarum-jarumnya yang luncur entah kemana. Senjata asap tercampur jarum dari Seng Lem ini ialah dinamakan Tok Bu Kim Chiang Hoi Yam Tan. Itulah peluru, yang kalau ditimpuki lantas pecah hancur, lantas asapnya mengepul dan jarum menyambar-nyambar. Itulah senjata rahasia miliknya dua keluarga Kiao dan Lee. Hanya, tiba pada ayahnya Seng Lem, pembuatannya telah berubah, apinya tidak ada lagi, cuma asap saja, serta jarumnya juga tidak memakai racun lagi. Hanyalah Beng Sintong tidak mengetahui itu maka ia menjadi jari. Seng Lem juga percaya, jarumnya itu tidak nanti melukai Sintong, hanya ia tidak menyangka, Pek Hong Chiang lawan itu dapat membubarkannya demikian dasyat. Untungnya penyerangan peluru ini, karena Sintong beraksi memela diri itu, Tan Tian Oh E dan Ye U pengkembali dapat ketika untuk menjauhkan diri mereka hingga belasan tombak. Ketika itu api berkobar di rumah Sintong, asapnya mengepul naik. Dari tempat yang jauh orang dapat melihat kebakaran itu. Itulah api yang dilepas Heng Lem. Meski ia tidak gagah perkasa, untuk menghadapi murid-muridnya Beng Sintong, anak muda ini dapat bergerak dengan leluasa. Beberapa musuh, yang hendak menghalang-halangi aksinya, ia totok roboh. Sedang di antara murid-muridnya Sintong itu, Heng Hong yang paling pandai sudah terobohkan Ye U peng. Dalam kegembiraannya, ia melepas api di enam tujuh tempat. Gow Bong ialah murid yang paling dulu menyerukan gurunya, suhu, celaka. Lekas balik. Tolongi orang Sintong heran, dia membentak. Apa tolongi api atau orang dia menyangka murid itu, dalam bingungnya, salah menyebut api menjadi orang. Gow Bong menyahuti dengan teriakannya, tolongi orang. Api sudah ada yang pergi memadamkannya. Aku minta suhu lekas kembali untuk menolongi orang ilmu totok Kim Sye Iye itu aneh. Siapa kena totokan itu? Jangan kata Gow Bong. Sekalipun yang Cek Ho tidak dapat membebaskannya, justru karena melihat paman gurunya tidak berdaya, lantaran takut saudara-saudaranya lama-lama nanti terbinasa, dia lari pergi mencari gurunya, untuk minta pertolongan gurunya itu. Ia pun lantas menjelaskan bahwa mereka yang tertotok tak dapat ditolongi. Sintong kaget dan heran. Ia pun melihat api berkobar terus. Kang Lem membakar di pelbagai tempat, meski Sintong banyak murid dan orangnya, kebakaran cuma dapat segera dipadamkan di dua atau tiga tempat, maka di bagian mana belum ada pertolongan, api berkobar semakin besar. Mungkin mereka ini telah mengundang lain-lain orang pandai. Sintong menduga-duga sedang hatinya panas sekali. Mereka dapat melukai murid-murid hingga yang cekau tidak dapat menolongi mereka. Mungkin mereka pun datang dalam jumlah besar, selama itu Tantian Oe dan istrinya serta Seng Lem sudah menyingkir ke dalam rimba, belakang mereka pun sudah tidak tertampak lagi. Sebenarnya, kalau Sintong mau mengejar, ia masih dapat menyandak, tetapi di dalam keadaan seperti itu, ia tidak dapat inenggurlah pula sanksi untuk dapat mengalahkan tiga orang itu. Bukankah senjata rahasia Seng Lem lihai bukankah pedang Yeupeng tidak boleh dipandang enteng sedang tenaga dalam dari Tian Oe pun cukup mahir. Ia juga masih menguatirkan ada lain musuh yang lihai, yang beraksi di flalam rumahnya. Maka ia mengambil keputusan terpaksa melepaskan Seng Lem, untuk menolongi murid-muridnya itu. Di lain pihak, Biat Hoa Hoi Shio telah berhasil menyusul Ikim Bwe dan Kok Chie Hoa. Mereka itu kalah dalam ilmu ringan tubuh. Setelah memasuki cukup jauh rimba di hadapannya, baru Biat Hoa mendapat lihat belakang mereka itu. Chie Hoa segera mendapat tahu yang menyusul mereka cuma Biat Hoa satu orang, maka ia menduga tentulah ayahnya Sintong sudah kena dilibat Seng Lem. Hatinya menjadi legat, hingga ia bisa tertawa ketika ia berkata pada Kim Bwe, Mari kita mengasih rasa kepada keledai botak itu Kim Bwe Akur. Ia memang sangat benci pendeta itu. Sekarang ketikanya untuk melampiaskan kemendongkolannya itu. Ia percaya Chie Hoa cukup lihai, hingga berdua mereka tentulah sanggup melayani si pendeta. Baiklah ia memberikan jawabannya. Keduanya mengawasi Biat Hoa, lantas mereka lari belok sana dan belok sini, untuk melihat tempat yang baik. Akhirnya mereka lompat naik ke atas pohon, untuk bersembunyi dulu. Biat Hoa menyusul terus, sampai ia lantas kehilangan kedua nona itu lah heran, maka dengan metu celingukan, hatinya berpikir. Tidak bisa dalam sejenak saja mereka lenyap, katanya dalam hati lalantas menduga orang bersembunyi di petohonan lebat atau di atas pohon. Maka ia segera mulai mencari, matanya melihat ke atas pohon, atau gombolan yang rujuk. Mendadak ia mendengar bentakan nyaring tetapi halus, yang mana disusul dengan berkelebat turunnya dua sinar terang dari pedang yang tajam. Ia tidak memegang tongkat besinya, tidak berani ia menangkis dengan tangan kosong. Karena ia dibokong dari kiri dan kanan, tidak sempat ia berpikir banyak. Dengan satu lompatan jumpalitan di dalam awan, ia mengundurkan diri gesit sekali. Maka lacurlah ia. Di belakangnya itu ada kobakan yang airnya bau, bagian atas dari itu ditutup dengan rumput, hingga kobakannya tidak terlihat kecuali tadinya orang memperhatikannya. Kobakan itu terpisah dari pohon sekira tiga tombak. Cie Hoa yang cerdik telah mengatur tipunya. Biat Hoa lompat mundur, maka keceburlah dia. Sebenarnya pendeta ini ketahui kobakan itu, karena itulah jebakan yang dipasang sintong, tetapi untuk membebaskan diri dari ujung kedua pedang, terpaksa ia lompat ke situ. Berlompat ke lain arah sudah tidak mungkin. Kim Wee eran hingga ia tercengang. Cie Hoa pun merasai kakinya menginjak sesuatu yang bergerak, sambil menjerit celaka ia menarik mundur pada kawannya. Dengan begitu mereka tidak turut ke jeblos ke dalam perangkap itu. Menyusul itu, tubuhnya Biat Hoa mencelat keluar dari kobakan, untuk tiba di tepian lalantas mirip seekor lindung yang penuh lumpur. Tentu sekali ia gusar bukan kepalang. Tanpa mensiasiakan ketika lagi, ia lompat kepada Cie Hoa untuk menyerang si Nona. Kim Wee tertawa melihat rumen tidak keruan dari Biat Hoa, hanya ia tidak tertawa lama. Segera hidungnya mencium bau tak sedap, hingga ia muak dan hendak tumpah-tumpah. Justeru itu, datanglah serangan Biat Hoa, yang gagal menyerang Nona kok, terus menyerang padanya, lah tidak takut, sebaliknya dari mundur, ia menyambut dengan tikaman. Biat Hoa menyempok pedang Nona Lee hingga pedang itu terpental balik. Tapi di saat itu, Cie Hoa menikam punggungnya. Ia merasakan sambaran angin ia meninggalkan Kim Wee, untuk mengibas bokongan itu Cie Hoa berlompat mundur, ia bebas dari cipratan lumpur dari tangan bajunya si pendeta. Tidak demikian dengan Kim Wee, yang rada lambat, maka Nona Lee kena kecipratan, hingga ia menjadi mendongkol. Dengan kecipratan sedikit, si Nona gusar, dari itu bisa dimengerti kegusaran si Hwasyu. Biat Hoa maju, untuk menerjang. Dia telah sesumbar, jikalau hari ini aku tidak dapat membetot otot-ototmu, aku sumpah tidak mau menjadi manusia Cie Hoa tidak takut, sebaliknya sambil tertawa ia mengejek, lindung bau, apakah kau masih belum cukup gegares lumpur kenapa kau masih berjumawanah, ini rasai kata-kata itu disusuliti kaman. Biat Hoa berkelit. Tanpa senjata, dia repot. Tapi dasar lihai, dia masih dapat melawan. Bergantian dia menyerang Kim Wee atau Cie Hoa setiap kali dia memperoleh ketikanya. Beberapa kali Nona Li kena dibikin terhuyung-huyung tapi ia masih melawan terus. Ia pulantas ditolong Cie Hoa. Dalam tenaga dalam Kim Wee kalah jauh dari Biat Hoa, tetapi ilmu pedangnya sudah mahir. Ketika pertama kali ia menempur pendeta itu, sampai 30 jurus baru ia kena ditawan. Sekarang Biat Hoa tidak menggunai senjata, sulit untuknya mengalahkan si Nona, sedang sekarang Nona itu dibantu kawan yang tangguh. Kok Cie Hoa bersilat dengan ilmu silat Hian Li Kiam Hoa? Itulah ilmu pedang yang diperuntukkan menakluk Il Yau Win. Biat Hoa telah mewariskan ilmu silat ke gurunya, dia mengerti segala macam ilmu silat Bin San Pei, tetapi dia gelap mengenai ilmu pedang si Nona, dia mengalami kesulitan, lebih-lebih dia tidak bersenjatakan tongkatnya. Tengah bertempur seru itu, tiba-tiba, Cie Hoa berseru, pedangnya lantas dikasih bekerja hingga berkilauan. Dengan itu ia telah keluarkan kepandayan ilmu pedangnya itu. Itulah gerakan yang dinamakan, di luar tubuh menciptakan tubuh, di luar pedang memecah pedang. Maka pedangnya seperti juga menjadi beberapa puluh pedang yang meluruk atas tubuh Biat Hoa. Hoa Sio itu terperanjat, ia mengerti bahwa ia terancam bahaya. Tidak berani dia melayani lebih jauh dengan ilmu tangan kosong masuk dalam pedang putih. Maka dengan lantas ia berlompat tinggi, sambil berlompat tangannya mengibas. Berbareng dengan itu terdengarlah dua kali suara nyaring. Itulah suara dari ujung baju yang kena disambar pedang dan menjadi putus karenanya, hingga ia menjadi kaget. Sudah begitu, belum lagi ia tetap menaruh kakinya, Likim Buwe yang tadinya terdesak, telah maju pula, untuk membalas menyerang. Biat Hoa mendongkol, hingga ia berseru, Hai, budak, kau berani menghina aku meski kakinya belum tetap, ia mengulur tangannya, untuk menyambuti pedang si Nona, guna dirampas. Terhadap Nona ini berani ia menggunai ilmu silat tangan kosong masuk dalam pedang putih. Dengan mengulur tangannya, ia menggunai tipu silat kengtek Toat Pian, atau utie kiong merampas ruyung, salah satu jurus dari Kim Naciu Hoat, ilmu menangkap. Ia memandang rendah kepada Nona Li, yang ia tahu kalah jauh daripadanya. Dalam Tian San Kiam Hoat, ilmu silat pedang partai Tian San, sebenarnya Li Kim Buwe sudah menyampaikan puncak tujuh dalam puluh bagian, ketika ia membalas menyerang ini, ia menggunai tipu silat dari Tai Sye Biye Kiam Sye, yang diubah menjadi Tuye Hong Kiam Sye, atau ilmu pedang menguber angin. Ia pun dapat bergerak sangat gesit. Maka terjadilah hal di luar terkaan Biat Hoa. Belum lagi jari tangannya dapat mencekal pedang, atau ujung pedang sudah menusuk ke lengannya. Syukur untuknya, dia bisa dengan cepat menarik pulang tangannya, jikalau tidak, lima jarinya bisa terpapas kutung. Api yang membakar rumahnya Beng Sintong berkobar lebih hebat, di bawah pengaruh angin, api berikut asapnya mengulek naik. Ketika Biat Hoa melihat bekerjanya Seng Jago Merah itu, dia pun terkejut. Maka berpikirlah dia, Lao Beng masih belum menyusul kemari, rumahnya itu telah terbakar, maka itu, apakah benar-benar telah datang banyak musuh liahai? Dia ingat begini sebab tadi malamnya Sintong sengaja mengatakan padanya bahwa telah datang banyak orang liahai mengintai ke rumahnya. Ketika itu dia sanksi tetapi sekarang dia mempercayai sepenuhnya. Pertempuran berlangsung terus, mendekati jurus yang kelima puluh. Dengan hanya berkelahi dengan tangan kosong, tetap Biat Hoa tidak mampu berbuat banyak. Dalam keadaannya sulit itu maka ke dalam rimba itu sekarang datang pula tantian Oe bersama Ye Upeng dan Le Seng Lem. Nona Le melihat si Hwesio, lantas dia tertawa dan berkata, Hi, dari mana datangnya ini makhluk aneh lekas? Lekas. Mari kita membekuk siluman Biat Hoa menjadi juri, tidak berani ia bertempur lebih lama pula. Pikirnya, jikalau aku tidak lekas mengangkat kaki, mungkin perahu nanti karam di dalam kobakan, maka lantas ia menyerang Likim Boe untuk mendesak. Begitu lekas si Nona terkejut dan mundur, ia meneruskan berlompat untuk menerobos kabur. Ye Upeng menghajar pendeta itu dengan tiga butir pelurunya. Tapi Biat Hoa licik, ia lekas berkelit untuk kabur ke lain jurusan. Le Seng Lem melihat lagak orang, ia berteriak, keledai botak yang tua, kau juga rasai peluruku ancaman itu diberikuti terayunnya tangan, untuk menimpukan satu biji peluru api asap jarum rahasia Kim Chiam Liatoh Tan. Siat Hoa mendengar ancaman itu, ia berpikir, kecuali peluru es si siluman wanita itu, ada senjata rahasia apalagi yang dapat mencelakai aku, ia belum berhenti memikir, atau barang sesuatu meledak di dekatnya, lantas matanya menjadi gelap. Tapi masih ia bisa melihat-melihat sinar bergemir lapan. Ia menjadi heran sekali. Senjata rahasia apakah itu pikirnya pula? Ia tidak berdiam saja, ia lantas menyerang dengan Pek Kong Chiang, untuk membuyarkannya. Jarum rahasia buah Hoa Chiam dari Senglem Liyahai, hanyalah jarum itu tidak dapat menyerang di jarak yang jauh, maka itu, selagi si pendeta berlompat sangat cepat dan terus menyerang dengan pukulan udara kosong itu, jarum itu tidak dapat meminta korban. Adalah asapnya, yang menyukarkan biat Hoa. Kedua metu si pendeta terasakan perih, metu itu lantas bengap dan mengeluarkan air. Senglem bertepuk tangan bersorak ketika ia melihat hasilnya serangannya itu. Ia berseru, si keledai tua yang botak mengerti lihaiku, maka juga dia menangis tak terkirakan panas hatinya biat Hoa, tetapi ia mesti mengucak-ucak matanya itu. Untuk membalas, ia ingin memungut batu, guna menyerang nona yang jel itu. Ia baru memikir, atau kupinya mendengar satu seruan halus, kau juga merasai sebutir peluruku. Ia menjadi kaget lagi. Ia menduga si nona lehendak menyerang pula padanya, segera ia menyerang dengan pekong chiang. Habis menyerang, dia berlompat mundur, guna menjauhkan diri. Hanya di luar dugaannya, baru kakinya terangkat, mendadak ia merasakan metu kakinya sakit sekali, seperti kakinya itu di betot ototnya. Itulah Kang Lam yang menyerang dengan sebutir batu tetapi ia mengatakannya peluru. Ia telah habis bekerja membakar rumah Beng Sintong, ketika ia tiba di dalam rimba, ia telah dapat menyaksikan pengepungan atas biat Hoa yang tangguh itu, maka lantas ia turut mengambil bagian. Ia menyerang dengan batu tetapi kepandaian yang ia gunakan ialah kepandaian ajarannya Kim Siaie. Coba di dalam keadaan biasa, tidak nanti ia berhasil mengenai kaki si Hoa Siu. Biat Hoa menjadi korban lantaran pandangan matanya kurang awas, sedang hatinya telah dibikin ciut oleh senjata-senjata rahasianya kedua nona lawannya itu. Biat Hoa menjaga diri dari serangan jarum Boa Hoa Ciam dari Seng Lem, ia menduga ia bakal diserang di tiga bagian, atas, tengah dan bawah, maka juga ia menyerang dengan Pek Hong Chi yang sambil berlompat. Keng Lem sebaliknya berlaku cerdik, ia menimpuk di saat orang baru menaruh kaki dan ia menyerang jalan darah Yong Cho An Hiat. Timpukannya Kim Siaie luar biasa, demikian juga timpukannya Keng Lem ini. Biat Loa segera merasakan kakinya sakit dan tidak enak, lekas-lekas ia menutup jalan darahnya. Nyata ia gagal, kakinya terus terasa sakit, hampir ia tergelincir, lah kaget hingga ia menduga, benarkah telah datang kemari orang-orang penting dari Tian San Pei terpaksa ia mengempos semangatnya, untuk paksa menutup jalan darahnya. Kali ini ia berhasil juga, dapat ia mengurangi rasa sakitnya, tetapi ia menjadi lemas, ia merasa dirinya bagai baru sembuh dari penyakit berat. Jalan darah Yong Cho An Hiat ada hubungannya dengan urat syaraf di mata, maka itu, siapa terserang jalan darahnya itu, lantas air matanya keluar. Ini sudah terjadi atas matanya Biat Hoa, justru dia baru saja terkena asap sampai matanya bengap dan berair. Keng Lem tertawa ha-ha-hihi. Hai, tidak tahu malu dia menggoda. Kamu pada ritual bangka, kamu kalah, tetapi kamu menangis. Hahaha. Sebenarnya aku si Keng Lem, ingin aku menghajar pula padamu, akan tetapi karena kau menangis begini sedih, baiklah, suka aku memberi ampun padamu sekarang. Biat Hoa mendapat dengar suaranya pemuda nakal itu, ia mengenali suara yang berlagu seperti suara kebocah-bocahan, ia menjadi sangat mendengkol. Ia lantas memaksa mementang matanya. Ia melihat seorang bocah, yang usianya ia taksir baru 6 atau 17 tahun, sedang sebenarnya Keng Lem telah berumur 20, cuma tubuhnya lebih kait dan kecil daripada biasanya orang sepantaran dia serta wajahnya memang wajah kekanakan-kanakan. Ia pun melihat, dengan aksinya, Keng Lem lagi mengejek padanya, hingga darahnya menjadi meluap. Di lain pihak, ia terpengaruhkan rasa jerinya. Seorang bocah sudah begitu lihai, apapulasi orang tuanya. Biat Hoa Taisu. Biat Hoa Taisu begitu mendadak Biat Hoa mendengar suara memanggil. Biat Hoa Taisu, kau di mana sudah, jangan kejar musuh yang sudah kabur. Mari lekas kembali itulah suaranya yang cek hu. Beng Sintong sudah pulang untuk menolongi murid-muridnya, dia berkhawatir untuk Biat Hoa, dari itu dia menetahkan suteenya itu pergi mencari, maka di sepanjang jalan cek hu memanggil-manggil nama pendeta itu. Inilah ketika baik untuk Biat Hoa, tetapi dia masih berlagak. Dia berkata nyaring, aku tidak sempat melayani kamu. Kali ini aku memberi ketika, aku melepaskan kamu. Kawanan bocah tapi Keng Lem cerdik, dia tertawa dan menyahuti, jikalau kau masih tidak puas, mari kita bertempur lagi satu gebrakan hektometer bersuara pendeta itu. Aku tidak dapat berpandangan cupat sebagai kau, bocah. Kau mau mundur atau tidak? Jikalau tidak, nanti aku tiup roboh padamu. Keng Lem tertawa dan berkata pula, orang memilang aku si Keng Lem doyan omong gede, kiranya ada kau yang lebih pandai meniup kebau, lah belum bicara habis atau Biat Hoa, dengan tindakan agung-agungan, menghampirkan padanya, untuk lewat di sisinya. Sambil mengawasi lagak orang, Keng Lem berkata dalam hatinya, tadi aku hajar jalan darah dia dengan batu, tidak ada hasilnya, sekarang aku coba pula, aku nanti menjajal ilmu totok dari Kim Tai Hiap. Aku tidak percaya dengan jalan meniup dia dapat membuat aku roboh, Ia tengah memikir itu benar-benar Biat Hoa meniup ke arahnya, lantas ia merasai mukanya sakit bagaikan disayat, benar ia tidak tertiup jatuh, ia toh terhuyung. Karena ia khawatir matanya rusak, lantas ia lari sambil mulutnya mengatakan, Oh, ibuku, Hwesyo ini benar-benar liya haitian oe kaget. Ia menduga saudara angkatnya itu terluka, maka ia lari memburu, untuk menolongi. Biat Hoa lantas menggunai ketikanya itu untuk mengangkat langkah seribu. Celaka, celaka kata Kang Lam berulang-ulang, aku tidak dapat melihat Tian Oe semua lantas datang dekat. Untuk kagetnya, mereka melihat muka Kang Lam bertanda beberapa garis berdarah. Sebenarnya hebat Biat Hoa terserang jalan darah Hiong Cho An hiat di kakinya itu, yang membuatnya lemas dan mengeluarkan banyak air mata. Kalau itu waktu ia diserang pula, oleh Tian Oe atau Likim Buye, atau siapa saja, pasti ia tidak dapat melawan, hingga ia bakal kena tertawan. Bahkan kalau Kang Lam keburu menotok ia, tentulah ia bakal roboh juga, atau sedikitnya ia roboh disebabkan ia paksa diri berlompat berkelit. Dasar Biat Hoa mahir tenaga dalamnya, tiupannya masih cukup keras untuk membuat sakit matanya Kang Lam, sampai Tian Oe semua pun kena terpengaruh akan keliahayan pendeta itu. Tidak apa, kata Cie Hoa tertawa. Kau bisa menimpuk dia, itulah bagus. Bukankah kau telah melihatnya kita membuat dia seperti silindung terpendam di dalam lumpur maka itu, kemendongkolanmu ini dapat dilampiaskan, orang tertawa. Memang runtuhlah pendeta itu. Li Kim Buwe Girang sekali bertemu dengan Tan Tian Oe, Ye Upeng dan Kang Lam. Selama di Tibet, mereka sudah berkekenalan. Ia pun mengaturkan terima kasih kepada Seng Lam, yang telah menolong padanya. Kemudian ia memegangi Ye Upeng dan menanyakan melihat bagaimana datangnya ini ke utara. Kami datang kemari untuk mencari Kim Siai Le, jawabnya Tian Oe. Jikalau kami gagal, kami berniat pergi ke Tiansan untuk mencari kau serta Tongkeng Tian, apakah kamu berhasil mendapat keterangan tentang diatanya Kim Buwe Cepat? Agaknya ia sangat tertarik hati mendengar disebutnya Kim Siai Le. Kita belum berhasil menemukan dia, sahut Tian Oe. Katanya dia tengah mencari kau, Nona. Di tengah jalan kita pun tidak berpapasan, jikalau begitu mari kita lekas kembali kata Kim Buwe E. Mungkin kita dapat bertemu dengannya di tengah jalan itulah Njilai ini yang memberi keterangan pada kita, Ye Upeng menerangkan. Katanya Kim Tai Hiap berangkat pada kemarin dulu lagi dan mengambil jalan dusun Sin An ini. Kita memang mau menyusul dia, supaya kita dapat menyandak sebelum dia tiba di Soe Wachiu, Njilai, pandai sekali kau mendengar kabar, berkata Nona Li. Pertama kali karena petunjuk kau, aku bertemu sama Soe Heng Ku, dan sekarang mengenai halnya Kim Siai E. Bagaimana kau mendapatkannya itu, encik aku mendengar itu dari mulutnya Kim Siai E sendiri di dusun Sin An, sahut Seng Lam. Ia ulangkan, apa yang ia terangkan pada Tian Oe itu keterangan bohong. Li Kim Buwe E tidak menyangka bahwa ia lagi di dustai. Kalau begitu, aku suka turut kamu katanya. Marilah kita pergi. Aku memang mau cari dia Ye U pengtertawa. Adik yang baik, bagus sekali kau suka berjalan bersama-sama kami katanya. Kita memang lagi berduka lantaran kita belum dapat membalas budinya Kim Tai Hiap, dengan kita berjalan bersama kau, itulah lebih berharga daripada kita mengirim bingkisan terhadapnya Kim Buwe E likat. Sebenarnya, ia masih mau bicara banyak tetapi batal. En So Tan, kau jel katanya, berpura mendengkol. Sudah beberapa tahun kita tidak bertemu, sekarang lantas kau menjeli aku, kemudian ia mencekal tangannya Che Ho A, untuk berkata, Enci, mari kita pergi bersama. Bukankah Enci tidak mempunyai urusan lainnya lagi sedang dengan Kim Siye E, Enci kenal. Dengan kita pergi bersama, kita boleh tidak usah kesepian tidak, kata Che Ho A tertawa. Aku mempunyai urusan lain, tentang mana aku belum sempat menuturkan kepada kau. Sudah lewat beberapa tahun semenjak ayahku menutup mata, sampai hari ini aku masih belum menjenguk pula kuburannya, Kim We E memikir untuk menyuruh sahabat itu menunda maksudnya, belum lagi ia membuka mulutnya, sambil tertawa Che Ho A telah menambahkan, pikirannya Kim Siye E sering berubah, aku khawatir baru jalan setengah jalan, ia sudah mengubah pula pikirannya, hingga mungkin dia tidak jadi pergi ke So Wachiu, Kim We E heran. Mengapa kau tahu akan tabiatnya itu ia tanya? Ia menanya begitu, tapi di dalam hatinya sendiri, ia kata, aku sudah kenal dia sekian lama, masa aku tidak ketahui tabiatnya itu biasanya ada menyebut satu tidak menyebut dua, syukur yang bicara itu kok Che Ho A, kalau lain orang, mungkin tidak saja ia tidak percaya, bisa jadi ia gusar juga. Kim Siye E pernah memilangi aku bahwa selewatnya satu bulan ia hendak pergi berlayar, kata pula kok Che Ho A. Dia memesan aku, apabila aku mendapat ketahui hal kau, dia minta ditunggui di siang ceng kiyong di laosan. Harus aku jelaskan, ia bicara padaku terlebih dulu dan pembicaraannya sama Enchile belakangan, tapi bedanya sama satu hari. Kau lihat bukankah cepat perubahan pikirannya itu Che Ho A ini, makin ia pikirkan, makin ia sanksikan keterangannya seng lem, ia hanya tidak berani memastikan bahwa itulah dusta belaka, dan ia pun tidak berani mengutarakan kesangsiannya itu. Maka itu, ia melainkan memberitahukan hal pembicaraannya sendiri dengan Kim Siye E, supaya si Nonali dapat mengambil keputusan sendiri. Li Kim Bu E Polos titik tak pernah ia mencurigai orang, maka itu, mendengar perkataan Che Ho A itu, walaupun ia heran, ia berpikir, Engko Siye E bersahabat rat dengan Tan Tian Oe, sedang nsotan baru saja lolos dari bahaya, maka itu mungkin sekali ia mengubah pikirannya. Rupanya ia ingin sebelumnya berlayar menemukan dulu Tian Oe suami istri. Ini memang pantas, karena memikir begitu, ia lantas berkata, jikalau demikian dia bilang kepada Enci Le, mungkin benar dia telah menunda pelayarannya itu. Enci, kok, kau hendak menjenguk kuburan ayahmu, baiklah itu pun ditunda dulu tidak dapat berkata Che Ho A. Sudah beberapa tahun sejak niatku itu, sekarang tidak dapat aku menunda lagi, melihat orang sudah mengambil ketetapan itu, Kim Wee E tidak mengaksa. Tapi ia menoleh kepada Seng Lam untuk menanya, Enci, kau bagaimana aku pun mempunyai lain urusan penting, Seng Lam menjawab. Aku minta Kasuka memaafkan, tidak dapat aku menemani kamu, habis berkata, Nona ini memberi hormat, untuk meminta diri. Tidak ada orang yang mengenal baik Nona Sile ini, dari itu tidak ada yang memilang apa-apa atas keberangkatannya itu, cuma Kim Wee E yang merasa berterima kasih, ia kembali mengaturkan terima kasihnya. Demikian Seng Lam berangkat. Kang Lam mengawasi punggung Nona itu, setelah orang pergi jauh, sambil tertawa ia kata pada Che Ho A, turut penglihatanku, Nona itu bertabiat rada aneh Che Ho A diam, tetapi Kim Wee E tidak puas, maka dengan mendelik sebentar kepada si pemuda, ia kata, sesuatu orang ada tabiatnya sendiri yang luar biasa. Mengenai Kim Si E E, bukankah ada banyak orang yang mengatakan dia tidak mengenal manusia demikian K sendiri, Kang Lam, aku lihat kau pun rada aneh. Tapi, kamu semua ada orang-orang baik, Kang Lam tertawa. Aku pun tidak mengatakan Nona Le itu orang jahat katanya. Aku cuma merasa bahwa dia aneh sebenarnya Che Ho A masih hendak bicara lagi kepada Kim Wee E tetapi melihat Nona itu membelahi Seng Lam, ia batalkan niatnya itu. Ia tahu Kim Wee E sangat bersyukur kepada Seng Lam, yang telah menolong kepadanya. Kim Wee E pun berat untuk berpisahan dengan Che Ho A. Ia menarik tangan orang dan berkata, sayang kita cuma dapat berkumpul dua hari. Sebenarnya aku masih ingin minta kau mengajari aku ilmu pedangmu, Seng hari masih banyak, berkata Che Ho A. Umpama kata tidak ada ketika untuk kita bertemu pula, satu waktu dapat aku pergi ke Tian San menjenguk kau. Ah, aku harap semoga kamu dapat mencari Kim Si E E selagi begitu, Kang Lam sambil tertawa menyelak. Nona kok, katanya, persahabatanmu dengan Kim Si E E pun erat sekali, kenapa kau tidak dapat menunda dulu urusanmu itu, supaya kita dapat pergi bersama mencari dia ha, pantas orang memilangnya Kang Lam si banyak bacot berkata Che Ho A. Aku bilang tidak dapat pergi, itu artinya aku tidak bisa pergi, maka kenapa kau masih berulang-ulang memujuki aku sebenarnya tepat kata-kata Kang Lam itu, tetapi si Nona bersandiwara, sengaja dia berbalik menegur. Setelah berpisahan, Li Kim We E lantas turut rombongannya suami istri Tan Tian O E dan Kang Lam, akan kembali, buat menyusul Kim Si E E. Di tengah jalan, Kang Lam menceritakan halnya ia bertemu Kim Si E E dan Kok Chi Ho A, tentang mereka itu berdua. Kim We E heran. Pikirnya, E I asanya Eng Ko Si E E jarang cocok dengan orang yang bersahabat rapat dengannya, kecuali aku cuma pengcoan Tian Li E, tetapi sekarang nampaknya, meski mereka berkenalan belum lama, pergaulannya dengan Nci Kok dan Nci Le agaknya erat juga, Nona ini polos, ia tidak kenal jelus atau cemburu, maka itu, ia cuma merasa heran, tidak lebih. Masih ada satu hal yang membuat Nona Li heran, yaitu halnya Chi Ho A berkeras tidak suka berjalan bersama-sama mereka. Ia belum berpengalaman luas, tetapi ia mendapat perasaan bahwa alasan Chi Ho A hendak menjemuk kuburan ayahnya cuma alasan belaka. Maka pikirnya pula, kata-katanya Kang Lam beralasan. Persahabatannya Nci Kok dengan Engko Si Ye bukannya tidak erat, mengapa ia tidak bisa menunda urusannya itu toh sudah lewat beberapa tahun yang ia belum pergi menjenguk kuburan ayahnya. Kenapa mesti sekarang juga perkenalanku dengan Nci Kok memang belum lama, tetapi kelihatannya ia memandang aku mirip saudara dan aku melihatnya dia bukan seorang yang berhati tawar. Kenapa dia tidak mau berdiam denganku lagi beberapa hari sikapnya itu membuatnya orang merasa ia tidak suka bergaul, karena keheranannya itu, Kim Wee jadi masgul, maka pengharapan satu-satunya ialah agar ia dapat menemui Kim Si Ye. Dalam perjalanan ini, Tian Oe berdua Kang Lam duduk atas seekor kuda. Kudanya Kang Lam dikasihkan kepada Kim Wee. Dalam satu hari, tibalah mereka di dusun Sin An. Tian Oe lantas mencari keterangan. Ia telah menanyakan beberapa orang tapi semua mereka itu memilang tidak melihat orang yang romen atau potongannya dipetakan sebagai Kim Si Ye. Ia pun pergi ke dusun belakang di mana menurut katanya Seng Lam ada sebuah kubil tua. Ia berhasil mencari kubil itu, tetapi saking tuanya dan tak terawat, tidak ada tandanya bahwa orang pernah singgah di situ. Ye Upeng menjadi haran. Mungkinkah kita salah katanya? Dan ini bukannya kubil yang dikatakan Nona Leaku telah menanyakan penduduk sini, katanya inilah kubil malaikat bumi satu-satunya, Kang Lam memberi kepastian. Mana bisa salah tapi kau lihatlah, kata Ye Upeng, di sini mana ada bekas-bekasnya pernah didatangi orang bekasnya memang tidak ada, kata Kang Lam, tertawa, tetapi aku tidak keliru. Mungkinkah si Nona Le yang mendusa apa perlunya? Dia mendusatanya Kim Wee. Mungkin di dalam ini ada sebabnya, berkata Tian Oe. Siapa tahu ji kalau Nona Le keliru ingat mungkin apa? kata Kang Lam. Mana dapat men mungkin, mungkin. Aku bilang, sembilan dalam sepuluh, pastilah dia sengaja permainkan kita ah, selamanya kau memandang aneh terhadap Nona Le menegur Kim Wee. Tanpa sebab, kenapa dia mesti permainkan kita benar, jangan kita sembarang menduga-duga kata Tian Oe. Mari kita kembali, untuk mencari terlebih jauh. Kita lihat saja beberapa hari ini, Tian Oe pun mencurige perkataan Seng Lam, tetapi karena telah pasti Kim Sia Ie tidak ketahuan berada di mana, tidak ada ruginya untuk mencari terus beberapa hari. Perduli apa Seng Lam menjali mereka. Ia pun tidak mengerti, apa alasannya Seng Lam men gila. Dua hari lagi telah lewat, mereka mencari dengan sia-sia. Semua orang yang diminta keterangannya memilang tidak melihat orang semacam Kim Sia Ie. Di hari ketiga malam, Kang Lam habis sabar. Nona, jangan kata aku banyak bacotia kata pada Nona Lee. Menurut aku, Nona Lee itu benar rada sesatah, janganlah kau mengatakan orang, Kim Wee bilang. Dia besar kepercayaannya terhadap Seng Lam. Kau sangat mempercayai dia, Nona. Tahukah kau asal-usul dia itu, Kang Lam tanya. Aku tidak tahu. Aku bukan seperti kau, yang gemar sekali mencari tahu urusan lain orang. Satu hal yang orang tidak suka omongkan, aku tanya pun tidak. Kang Lam tertawa. Kau juga jangan banyak omong, Nona katanya. Aku hanya tidak mengerti kau, kenapa kau demikian percaya Nona itu. Aku tidak kenal dia, dia tidak kenal aku, menyahut Kim Wee, tetapi telah dua kali dia menolongi aku. Yang belakangan ini, kau ketahui kejadiannya. Yang pertama itu terjadi di Beng Keocung. Ketika itu aku dikurung di dalam kamar batu oleh Beng Lao Khoai, kalau begitu, benar aneh, bilang Kang Lam. Ketika itu apakah dia ada membicarakan urusan Kim Tai Hiap dengan kau, Nona ditanya begitu, Kim Wee menjadi haran. Apakah artinya pertanyaanmu ini? Ia balik menanya. Setelah dia menolongi kau, apakah katanya dia terhadap kau? Dia menyuruh aku pergi mencari Su Heng. Aku turut petunjuknya, benar-benar aku berhasil menemui Su Hengku, apakah dia tidak menyuruh kau mencari Kim Tai Hiap? Tidak. Ah, mengapa kau menanya begini melit? Apakah kau ketahui urusanku itu sebelum menyahut? Kang Lam tertawa. Nah sekarang dapat dilihat banyak bacot pun ada gunanya katanya. Ketika itu hari Kim Tai Hiap mengacau Beng Kecung, halnya itu aku mendengarnya dari Kok Liyah Hiap. Tatkala itu disanapun hadir orang-orang bin Sanpei seperti Ek Tiongbo, Chia In Chin dan lainnya. Hanya ketika Kim Tai Hiap bicara sama Kok Liyah Hiap, dia tidak menyebut-nyebut tentang Nona Le itu. Sekarang, menurut kau, Nona, Nona Le itu ialah penolongmu. Itu artinya, ketika itu, ia pun berada di Beng Kecung, dan ia telah bertemu sama Kim Tai Hiap. Terang ia ketahui kau mau cari Kim Tai Hiap, tetapi kepada kau, ia tidak mau menerangkan, sebaliknya ia sengaja menyuruh kau mencari Su Hengmu. Nah, kau lihat, apakah di sini tidak ada apa-apanya yang aneh? Kim Bui E mengerutkan alisnya. Benarkah itu, ia tanya? Pasti benar. Sekarang kau bilang, kau percaya aku atau Nona Le itu membungkam, sambil tunduk, ia berpikir. Aku tahu kau kurang percaya aku, kata pula Kang Lam. Sekarang mari aku tanya pula, kau percaya Nona Le atau percaya Kok Liyah Hiap? Kim Bui E berpikir pula. Mereka berdua ialah orang-orang yang aku percaya, jawabnya kemudian. Aku maksudkan, yang mana kau lebih percaya? Tanya pula Kang Lam. Gurunya Nchi Kok bersahabat dengan Tian San Pei kami, jikalau dibandingkan, pasti aku lebih percaya Nchi Kok itu. Kim Bui E menyaut. Eh, kau menanya begini, apakah artinya kau lah seorang cerdas? Nona, mustahil kau tidak mengerti kata-katanya kok Liyah Hiap. Kang Lam membalas menanya. Kemarin ini dia menolak keras untuk berjalan bersama-sama kita. Artinya penolakan itu ialah ia tidak mempercayai perkataannya Nona Le itu. Hari itu memang juga Kim Bui E merasa heran, ia sedikit bercuriga. Sekarang mendengar keterangan Kang Lam ini, ia menjadi sadar. Dia mengatakan pikirannya Engko Si E berubah cepat sekali katanya, apakah, apakah, aku lihat, bukannya Kim Tai Hiap yang merubah pikirannya, berkata Kang Lam, yang benarilah Nona Le telah mendusa Engko Si E bilang dia mau pergi ke Chengto untuk berlayar, dan Nona Le kata dia mau pergi ke Sohuchiu mencari kamu, kata Kim Bui E, bimbang, jadi itu berarti, itulah, karangan belaka Kang Lam meneruskan. Kenapakah dia mengarang kedusaan itu Kim Bui E masih menanya, kau tanyakan dia sendiri menyahut Kang Lam. Mana aku ketahui Kim Bui E polos dan jujur, maka itu, satu kali dia bercuriga dia ingin lantas mendapatkan pemecahannya, dia menyesal sekali tidak bisa segera sampai di Chengto. Sekarang ia menjadi bingung. Bagaimana sekarang ia tanya Tian Oh E dan Ye U Peng. Suami istri itu pun menjadi heran dan curiga. Begini saja, kata mereka kemudian. Kau, Nona, kau pergi sendiri ke Chengto untuk mencari di Laosan, dan kami, kami terus pulang, untuk melihat di Sohuchiu. Siapa saja yang berhasil menemukan Kim Si E, maka dia harus diam menantikan, agar kita tidak usah menjadi saling cari, Kim Bui E setuju. Besoknya mereka berpisahan. Kim Bui E sendiri berangkat ke Laosan, dan Tian Oh E suami istri bersama Kang Lam pulang ke Sohuchiu Kok Chi Ye Hoa berpisahan dari kawan-kawannya dengan pikirannya bekerja. Ia tidak dapat menerkale Seng Lam itu orang macam apa. Benarkah kata-katanya Seng Lam itu ataukah itu kedusaan belaka? Ia menjadi bingung. Lama ia memikir akhirnya ia mengambil keputusan bahwa untuk sementara ia batal menjenguk kuburan ayah angkatnya, hendak ia pergi dulu ke Chengto, untuk melihat keadaan di sana. Keputusan ini ia ambil tanpa ia menginsyafi jalan pikirannya, karena ia tidak tahu, adakah itu untuk mencari tahu benar tidaknya perkataan Seng Lam atau untuk ia tidak menemukan pula Kim Si E. dan mencari kata-kata-kata-kata.